Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 313. Nyi Dewani tidak bertanya lagi. Ia mencemaskan dirinya sendiri. Jika jantungnya meledak, maka ia tidak akan dapat mengendalikan dirinya sendiri, sehingga dengan demikian rencananya justru akan gagal. Ketika kemudian Nyi Dewani masuk ruang dalam bersama Empu Isanata, maka dilihatnya dua orang yang duduk terkantuk-kantuk. Tetapi ketika pintu berderit, maka keduanya terkejut. Keduanya segera bangkit berdiri dan mempersilahkan Nyi Dewani dan Empu Isanata untuk duduk. Di mana kisah balintang? Tidurnya. Di mana? Di bilik sebelah. Sendiri? Ya, sendiri. Apakah aku harus membangunkannya Nyi Dewani tersenyum? Katanya, aku akan menyusulnya. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tertawa pendek sambil berdesis. Silahkan Nyi. Tetapi suara tertawanya terputus, ketika Nyi Dewani tiba-tiba membentak. Kenapa kau tertawa? Orang itu tergagap. Mulutnya pun kemudian terkatup rapat-rapat. Nyi Dewani pun kemudian terkejut, di mana bilik kakang sabalintang. Bukankah Nyi Dewani sudah mengetahbinya? Mungkin kakang sabalintang sudah pindah ke bilik yang lain. Tanda petik. Tidak Nyi. Masih di bilik yang dahulu. Tanda petik. Siapakah yang berada di bilik sebelah? Kosong, Nyi. Nyi Dewani mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia bertanya, kenapa kalian berdua berada di ruang ini? Apakah ruang ini harus diawasi atau dijaga? Ya, Nyi. Sejak kapan? Sejak sentong di Serambi itu berisi. Oh siapa yang berada di sentong di Serambi? Sentong itu menjadi sentong tahanan. Seorang gadis ada di sentong itu. Seorang gadis? Siapa? Raraulan. Nyi Dewani memandang orang itu dengan tajamnya. Dengan nada berat ia bertanya kenapa tidak ditempatkan di gandok? Bukankah di gandok lebih mudah mengawasinya? Di malam pertama memang ditempatkan di gandok. Tetapi di malam kedua hampir saja terjadi malapetaka. Seorang pembantu kisah balintang hampir saja bertindak kasar terhadap gadis itu. Ketika seorang petugas memperingatkannya, petugas itu justru dibunuhnya. Tanda petik. Siapa orang itu? Resa Tengah. Ia memang gila. Di mana Resa Tengah sekarang? Mati. Mati. Ya, dibunuh oleh kisah balintang dengan tangannya sendiri. Tanda petik. Jantung Nyi Dewani berdesir. Ia tidak mau bertanya lebih panjang lagi untuk menjaga agar hatinya jangan terbakar sebelum ia bertemu dengan kisah balintang. Agaknya telah terjadi semacam persaingan di antara laki-laki yang buas disarang itu untuk memperebutkan seorang gadis. Karena itu, maka Nyi Dewani itu pun justru tersenyum. Kemudian itu pun berkata kepada empuisa nata selamat malam ayah. Silahkan ayah tidur di gandok empuisa nata mengangguk. Katanya kau akan tidur di mana? Kau juga harus tidur di gandok Dewani. Kisah balintang belum menjadi suamimu. Nyi Dewani tersenyum. Namun ia melangkah ke bilik kisah balintang yang tertutup. Tetapi Nyi Dewani tahu bahwa pintu itu tidak diselarak. Telinga kisah balintang sangat tajam, sehingga jika terdengar pintu berderit betapapun lemburnya, ia tentu terbangun. Apalagi ada beberapa orang petugas di dalam rumah itu. Dewani panggil empuisa nata. Tetapi Nyi Dewani pun berkata sekali lagi selamat malam ayah. Tanda petik. Empuisa nata tidak dapat mencegah Nyi Dewani. Karena itu, maka lebih baik baginya untuk pergi meninggalkan ruang dalam. Empuisa nata tahu ke mana ia harus pergi. Orang-orang di sarang kisah balintang pun tahu di mana empuisa nata akan tidur. Dalam pada itu, Nyi Dewani pun telah membuka pintu lerek bilik kisah balintang yang memang tidak diselarak. Namun meskipun Nyi Dewani itu mendorong dengan hati-hati, tetapi kisah balintang pun telah terbangun. Dengan serta-merta ia pun bangkit dan bar diri di sisi pembaringannya. Namun kisah balintang itu pun menarik nafas panjang. Ia melihat Nyi Dewani yang tersenyum di pintu biliknya Nyi Dewani desis kisah balintang. Nyi Dewani melangkah maju. Dengan nada lembut ia pun bertanya kau letih, kakang. Tanda petik. Tidak, Nyi jawab kisah balintang yang kemudian justru bertanya kapan kau datang Nyi. Tanda petik. Baru saja kakang. Kakang memanggilku? Tanda petik. Ya. Sepekan setelah aku meninggalkan perambanan aku minta kau datang. Tetapi aku tidak mengira bahwa kau begitu cepat datang kemari. Demikian orang yang menyampaikan pesanmu itu datna, maka aku pun segera berangkat. Siapakah yang menyertaimu? Ayah. Oh, di mana empuisa nata sekarang? Baru saja ayah pergi ke gandok. Tanda petik. Ada yang penting yang ingin aku katakan kepadamu, Nyi. Tanda pisah N. Aku tahu. Tetapi kenapa harus menunggu sepekan aku telah mempersiapkan segala galanya? Aku letih, kakang. Apakah aku boleh tidur? Kau akan tidur di mana? Tanda petik. Nyi Duwani tersenyum. Katanya di bilik sebelah. Bukankah? Bilik itu kosong. Kenapa kau tidak tidur di sini saja? Tanda petik. Nyi Duwani tertawa katanya aku akan tidur di bilik sebelah. Ayah sudah berpesan bahwa aku tidak boleh tidur di sini. Ah, orang-orang tua biasanya terlalu khawatir. Tanda petik. Nyi Duwani menggeleng sambil menjawab aku akan tidur di sebelah. Namun Nyi Duwani itu justru duduk di sebelah kisah balintang. Katanya kakang tentu juga letih. Tidurlah. Aku akan menunggu sampai keringatku kering. Nanti aku akan pergi ke bilik yang kosong itu. Tanda petik. Sebaiknya kau tidur di sini saja. Tetapi Nyi Duwani itu pun menjawab payah ada di sini sekarang. Karena itu, aku akan tidur di bilik itu. Kisah balintang tidak menaksa. Tetapi Nyi Duwani tidak juga beranjak pergi. Sabah lintang memang agak bimbang. Tetapi kemudian ia pun berkatan Nyi. Ada sesuatu yang penting akan aku. Katakan kepadamu. Tetapi sebenarnya tidak terlalu tergesa-gesa, sehingga kau dapat datang esok siang. Kau tidak perlu menempuh perjalanan malam, bahkan sampai dini hari. Sudah aku katakan, kakang. Sebaiknya esok pagi saja kakang bercerita. Sekarang aku ingin beristirahat. Bukan hanya tubuhku. Tetapi juga otakku. Bukankah persoalannya tidak terlalu penting sehingga dapat ditunda sampai esok siang? Tanda petik. Kisah balintang mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berdesisya dapat ditunda sampai esok. Karena itu, sekarang jika kakang ingin tidur, tidurlah. Apakah aku harus memijit kaki kakang? Kau aneh, nyik kau yang letih karena berkoda dari jarak yang sangat jauh. Tetapi kau yang akan memijit aku. Tanda petik. Nyidwani tertawa. Katanya jadi, aku yang memijitmu. Tanda petik. Nanti kualat, kakang. Biarlah kakang beristirahat. Aku pun beristirahat. Bukankah kita sama-sama letih meskipun kerja kita berbeda? Kisah balintang mengangguk. Nyidwani pun kemudian bangkit sambil berkata, Kebaringlah. Aku akan tidur nyenyak, jika kau yakin kakang sudah tidur pula. Sebenarnya aku telah tidur nyenyak. Tetapi kau yang telah membangunkan aku. Nyidwani tersenyum. Katanya, karena itu, sekarang kakang tidur saja lagi aku juga akan tidur. Kisah balintang menarik nafas dalam-dalam. Sementara Nyidwani pun bangkit berdiri. Katanya, aku sekedar melaporkan diri, bahwa aku telah datang. Ketika kemudian Nyidwani melangkah keluar, kisah balintang memandanginya dengan metu yang hampir tak berkedip. Namun Nyidwani pun kemudian telah menutup pintu dari luar sambil tersenyum. Ketika Nyidwani berada di ruang dalam, maka orang-orang yang ada di ruang itu pun memandanginya dengan heran. Namun mereka menjadi tergagap ketika Nyidwani itu berkata, ada apa? Tidak, Nyidwani tidak ada apa-apa. Kenapa kau memandang aku seperti itu? Maksud kami, maksud kami, orang itu menjadi gagap. Sedangkan seorang yang lain berkata, Nyidwani akan pergi kemana? Tanda tanya. Aku akan beristirahat. Jawab Nyidwani, kau kira aku mawapa? Orang itu semakin bingung. Karena itu, maka mereka pun tidak berkata apa-apa lagi. Nyidwani lah yang kemudian bertanya, siapakah yang ada di bilik itu? Kosongnya. Tetapi bilik di serambi itu terisi. Nyidwani tidak bertanya lagi. Namun ia pun kemudian pergi ke bilik yang kosong itu. Ketika ia mendorong pintu lerek, maka sekali lagi ia berpaling kepada para penjaga yang ada di ruang dalam. Tetapi Nyidwani tidak berkata apa-apa. Demikian Nyidwani hilang di balik pintu, maka seorang di antara mereka yang ada di ruang dalam itu pun berdesis kenapa Nyidwani itu tidak jadi tidur di bilik kisah balintang. Entahlah. Bukan urusanmu. Kawannya mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa-tertahan. Tetapi ia tidak berbicara apa-apa lagi. Sejenak kemudian, maka orang-orang itu pun telah duduk kembali. Namun sekali-sekali mereka saling berpandangan. Malam yang tersisa itu pun merangkak ke ujungnya. Kisah balintang ternyata sudah terlalu sulit untuk dapat tidur lagi. Karena itu, maka dengan gelisah ia berbaring di pembaringannya bahkan sekali-sekali ia bangkit dan duduk sambil berdesah. Keringatnya mengalir membasai bajunya. Namun kisah balintang tidak keluar dari biliknya sampai fajar membayang di langit. Tetapi sebelum kisah balintang itu membuka pintu biliknya, terjadi keributan di halaman. Seorang pengikut kisah balintang menemukan kawannya terbaring diam di longkangan. Kepalanya tersandar dinding bilik diseram di rumah itu. Ketika orang yang menemukannya marabat tubuhnya, ternyata tubuhnya telah membeku. Senjatanya masih tergenggam merat di tangannya. Agaknya orang itu masih belum sempat mempergunakannya sarang kisah balintang itu pun menjadi gempar. Dengan tergesa-gesa kisah balintang itu pun keluar dari biliknya dan turun ke longkangan. Orang yang telah membeku itu masih berada di tempatnya. Bukan hanya kisah balintang, tetapi Nyidwani dan Empuisanata pun telah berlari-lari ke longkangan pula. Titik beberapa orang yang berilmu tinggi yang berada di sarang kisah balintang itu pun telah berkumpul pula. Apa yang terjadi bertanya seorang yang bermata setajam macu burung hantu? Kisah balintang tidak segera menjawab. Ia pun segera teringat sesuatu. Karena itu, maka ia pun segera berlari masuk ke serambi. Dengan serta meria didorongnya pintu bilik di serambi itu. Ternyata bilik itu sudah kosong. Gadis itu telah melarikan diri, geram kisah balintang sambil berlari keluar. Siapa bertanya Nyidwani? Rarawulan. Aku telah mengambil Rarawulan dan aku tahan di bilik ini. Oh, Nyidwani mengerukan keningnya. Seorang yang bertubuh tinggi melangkah mendekati dinding bilik di serambi itu. Dengan jari-jarinya ia menekan dinding di sudut. Ternyata dinding itu sudah terlepas dari ikatannya dengan uang di sudut bilik itu. Anak iblis, geram kisah balintang, apakah gadis itu mampu melarikan diri? Beberapa orang yang berkerumun itu pun saling berpandangan sejenak. Seorang yang bertubuh pendek berkata, Aku tidak yakin. Meskipun gadis itu memiliki bekal ilmu kanuragan, tetapi ia tidak dapat membuka dinding itu tanpa mengejutkan petugas yang berjaga-jaga di longkangan ini meskipun seandainya orang itu teridur. Bahkan mungkin yang bertugas di dalam pun akan dapat mendengarnya. Satu hal yang mustahil terjadi. Aku sudah menempatkan penjaga di dalam dan di luar rumah. Para penjaga itu menjadi lengah, karena mereka menganggap bahwa hanya seorang gadis kecil sajalah yang ada di dalamnya. Ia harus menembus kelengahannya itu dengan nyawanya berkata empui santa. Tetapi kisah balintang pun kemudian berkata kepada beberapa orang pengikutnya, Gadis itu tentu masih belum terlalu jauh. Cari mereka di sekitar tempat ini. Tetapi hati-hatilah terhadap orang-orang tanah perdikan. Apostrof. Beberapa orang pengikutnya termangu-mangu sejenak. Sementara itu, langit pun semakin terang. Beberapa orang berpencarlah, berkata kisah balintang selanjutnya. Orang yang bertubuh pendek berkata, Aku akan mencarinya biarlah aku sendiri. Kenapa harus sendiri bertanya kisah balintang? Serba sedikit gadis itu memiliki ilmu yang dapat dipergunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Orang bertubuh pendek itu tertawa. Katanya, kau mencemaskan kemampuanku. Kisah balintang justru termangu-mangu sejenak. Sementara orang bertubuh pendek itu berkata, Jika aku membawa dua orang tiga orang, Aku justru khawatir bahwa orang-orang tanah perdikan akan melihat kami. Tetapi jika aku sendiri, Maka aku yakin bahwa aku akan terlepas dari penglihatan mereka. Aku sependapat, berkata orang yang bermata alang lebih baik kita sendiri-sendiri. Kita akan mampu menyembunyikan diri dari perhatian orang-orang tanah perdikan. Langit sudah menjadi terang. Matahari akan segera memanjat naik. Beberapa orang laki-laki akan berada di sawah mereka. Kisah balintang nampak keragu-ragu. Sementara itu, Nyidwani pun memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Jantung Nyidwani menjadi semakin-semakin berdebar-debar melihat keragu-raguan kisah balintang, Seakan-akan kisah balintang tidak dapat mempercayai orang-orangnya sendiri. Kenapa kakang Sabalintang menjadi terlalu curiga kepada kawan-kawannya bertanya Nyidwani di dalam hatinya. Namun kisah balintang itu akhirnya berkata, Baiklah. Pergilah berpencar. Sekali lagi aku memperingatkan, hati-hatilah terhadap orang-orang tanah perdikan. Mereka mempunyai beberapa orang berilmu tinggi yang sangat berbahaya. Sementara itu, Raraulan adalah gadis yang sangat berharga bagi kita. Jantung Nyidwani terasa berdentang lebih keras. Tetapi ia masih tetap berdiam diri. Sejenak kemudian, maka beberapa orang, justru orang-orang terpenting daripada pokan itu, telah pergi meninggalkan sarangnya untuk mencari Raraulan yang hilang. Sementara itu, seorang petugas telah berlari-lari memasuki halaman sarang kisah balintang. Ada apa bertanya seorang kawannya? Orang itu pun kemudian telah menghadap kisah balintang. Dengan nafas yang memburu, maka ia pun berkata, beberapa orang kawan yang bertugas di mulut lorong itu terbunuh. Wajah kisah balintang menjadi tegang. Dengan serta meriah ia pun bertanya, siapa yang telah membunuhnya? Kami tidak tahu, kisah balintang. Kami datang untuk menggantikan mereka. Tetapi ternyata mereka sudah mati terbunuh. Karena itu, maka aku telah ditugaskan oleh pemimpin kelompok untuk menyampaikan berita ini kepada kisah balintang. Agaknya Raraulan yang telah melakukannya gadis itu memiliki bekal yang cukup untuk bertempur melawan orang-orang yang bertugas berjaga-jaga di mulut lorong itu. Tetapi Nyidwani pun berdesis, apakah bekal gadis itu cukup tinggi untuk melawan beberapa orang sekaligus? Mungkin para petugas itu sedang lengah, sehingga Raraulan mendapat kesempatan untuk menyergapnya. Mudah-mudahan gadis itu tertangkap. Kita akan dapat bertanya kepadanya, berkata Nyidwani kemudian. Tetapi aku curiga, bahwa justru orang-orang kami sendiri yang telah melepaskannya. Apa keuntungannya bertanya Nyidwani? Laki-laki di barak ini menjadi buas. Sedangkan Raraulan seorang gadis yang cantik. Bukan saja cantik, tetapi juga cerdik, sehingga ia mampu memanfaatkan keadaan itu untuk melepaskan dirinya. Nyidwani mengangguk-angguk. Terasa dadanya menjadi bergetar. Apalagi ketika kisah balintang berkata selanjutnya anak itu sangat berarti bagiku. Hampir di luar sadarnya Nyidwani yang jantungnya berdegup semakin cepat itu bertanya. Kenapa ia menjadi sangat berarti bagimu? Itulah yang ingin aku katakan kepadamu, Nyidwani. Bahwa gadis itu sangat cantik sehingga kau memerlukannya? Untunglah bahwa kisah balintang tidak begitu menghiraukan jawaban Nyidwani itu. Bahkan ia pun berkata selanjurnya besok kita akan mendapatkan tongkat baja putih itu jika gadis itu dapat kita ketemukan. Tongkat baja putih? Ya, aku telah menculik Raraulan. Aku ancam Agung Sedayu dan Sekar Mirah jika mereka tidak menyerahkan. Tongkat baja putih itu, maka Raraulan tidak akan pernah kembali kepada mereka. Jadi, aku telah memaksakan sebuah perjanjian. Raraulan harus mereka tukar dengan tongkat baja putih milik Sekar Mirah itu. Jantung Nyidwani pun bagaikan telah diremas. Dengan suara bergetar ia bertanya, apakah Agung Sedayu dan Sekar Mirah setuju dengan perjanjian yang telah kau paksakan itu? Tanda kurang. Mereka tidak mempunyai pilihan. Jantung Nyidwani bagaikan menjadi terbakar. Ia baru sadar, bahwa ia telah berbuat sesuatu yang hanya berdasarkan pada perasaan saja, sehingga mengkesampingkan penalaran. Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Jantung Empuisanata pun menjadi bergejolak. Semalam, dengan diam-diam ia berhasil keluar dari biliknya dan tanpa diketahui oleh para penjaga menyusup ke longkangan. Seorang yang bertugas berjaga-jaga di longkangan telah dibunuhnya kemudian dengan kemampuannya yang tinggi, Empuisanata berhasil membuka dinding bilik raraulan tanpa didengar oleh siapapun, sementara Nyidwani berada di bilik kisah balintang. Kehadiran Nyidwani telah membuat kisah balintang menjadi lengah. Pendengarannya yang sangat tajam, tidak berhasil menangkap suara tali-tali pengikat dinding yang putus. Kemudian Empuisanata membuka dinding itu, sehingga raraulan dapat menyusup keluar setelah perlahan-lahan sekali Empuisanata menyatakan maksudnya, membebaskan gadis itu. Raraulan sendiri tidak tahu, kenapa Empuisanata menjadi sangat berbaik hati. Raraulan mengira bahwa karena dalam perang tanding yang sudah terjadi antara Nyidwani dan Sekar Mirah, Nyidwani tidak dibunuh. Demikian pula Empuisanata telah mendapat kesempatan untuk menyingkir dari medan. Dengan sangat menyesal Nyidwani pun kemudian berkata aku juga akan mencari anak itu. Tanda petik. Tidak. Kau tidak perlu pergi Duwani cegah kisah balintang. Tetapi Nyidwani pun berkata mari ayah. Kita harus menemukan gadis itu. Tanda petik. Sudah aku katakan. Kau tidak perlu pergi. Sebentar lagi, kita harus sudah meninggalkan tempat ini. Kenapa? Tanda petik. Jika raraulan berhasil keluar dari lingkungan ini sampai ke pedukuhan terdekat, maka para pengawal tanah perdikan akan segera bersiap. Mereka akan segera datang ke tempat ini. Mereka sudah akan berani datang tanpa perintah dari Ki Gede atau orang-orang berilmu tinggi. Raraulan tentu dapat mengatakan bahwa di sini ada orang berilmu tinggi. Tanah perdikam pun mempunyai beberapa orang berilmu tinggi pula. Mereka memerlukan waktu. Mereka harus pergi ke pedukuhan induk. Baru kemudian orang-orang di pedukuhan induk itu bergerak kemari. Sebelum mereka sampai ke tempat ini, kita harus sudah pergi. Nyidwani termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak boleh terseret oleh arus perasaannya lagilah harus mempergunakan. Penalarannya ia tahu benar bahwa Agung Sedayu berada di sekitar tempat itu bersama beberapa orang berilmu tinggi. Apakah orang-orang berilmu tinggi di padukuhan ini cukup memadai? Sementara itu, bersama Agung Sedayu telah hadir pula Ki Wijil dan istrinya. Bahkan anak laki-lakinya yang temiata juga berilmu tinggi. Mereka sudah berjanji tidak akan menghancurkan kakang sabalintang berkata Nyidwani di dalam hatinya. Dalam kebimbangan yang sangat keringat di tubuh Nyidwani bagaikan terperas. Pakainya menjadi basah kuyuk seperti baru saja kehujanan. Kisah balintang melihat keadaan Nyidwani. Sementara itu Nyidwani pun mengeram aku memerlukan tongkat baja putih itu. Tanda petik. Kita tidak boleh tenggelam dalam kegagalan ini. Kita harus berusaha dengan care yang lain. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita menunggu beberapa saat sehingga orang-orang yang mencari raraulan itu kembali. Kemudian, kita akan meninggalkan tempat ini. Dalam pada itu, di dini hari raraulan yang dibebaskan oleh pampuisanata berhasil keluar dari lingkungan sarang kisah balintang. Dengan bekal kemampuan yang ada padanya raraulan telah berhasil meloncati pagar. Meskipun ia mengenakan pakaian sehari-hari, namun didorong deh kemauan yang tinggi raraulan mampu memanjat pagar bambu. Di malam hari, raraulan tidak menghiraukan pakaiannya. Apalagi ia yakin tidak seorang pun yang melihatnya. Jika seorang melihatnya ia tentu sudah diburu dan ditangkap kembali. Titik demikian raraulan sampai di luar dinding bambu, maka ia pun segera mengendap-endap. Empuisanata sudah memberikan ancar-ancar kemana ia harus pergi. Tetapi empuisanata lupa untuk memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang bertugas mengamati jalan keluar dari sarang itu. Karena itulah, maka ketika raraulan dengan tergesa-gesa meluncur keluar dari lingkungan sarang kisah balintang, maka tiba-tiba saja berapa orang telah menghentikannya. Jantung raraulan menjadi berdebar-debar. Tetapi gelap malam akan dapat dimanfaatkannya meskipun semburat merah telah nampak di langit sebelah timur, tetapi Fajar masih belum akan segera menerangi lereng perbukitan. Namun beberapa orang telah mengepungnya raraulan tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus bertempur melawan orang-orang itu. Bahkan raraulan sudah bertekad lebih baik mati daripada ia harus kembali lagi ke sarang sabah lintang. Jika ia mati, maka Sekar Mirah tidak akan ragu-ragu untuk mengambil langkah, mempertahankan tongkat baja putihnya. Sementara itu sarang kisah balintang itu tentu akan menjadi neraka baginya. Ia tidak yakin, seandainya Sekar Mirah menyerahkan tongkat baja putihnya ia benar-benar akan dilepaskan. Dalam pada itu, seorang yang menghentikannya itu bertanya dengar kasar titik hi, kawakan kemana? Tanda petik. Raraulan tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi ia pun membentak minggir. Aku akan lewat. Orang-orang yang mengetungnya itu tertawa seorang di antara mereka berkata agaknya kau berhasil lari dari bilikmu. Tetapi kau tidak akan mampu melewati penjagaan kami. Kami akan menangkapmu dan menyerahkan kau kepada. Kisah balintang. Kami tentu akan mendapat pujian dan hadiah yang besar. Tanda petik. Raraulan tidak menunggu lagi. Tidak ingin langit menjadi semakin terang sebelum ia berusaha untuk melarikan diri. Karena itu, maka tiba-tiba saja Raraulan telah menyerang orang yang berdiri di sisinya. Serangan itu memang mengejutkan. Orang itu terdorong surut namun dengan cepat ia berusaha memperbaiki keseimbangannya. Sementara kawannya pun dengan cepat meloncat sambil mengacaukan senjata kau tidak akan dapat lari. Raraulan tidak menghiraukannya dengan tangkasnya ia melenting dan menyerang dengan cepat. Tetapi orang-orang yang mengetungnya itu sudah bersiap. Hampir berbareng dua orang meloncat menyerang. Tetapi mereka tidak mempergunakan senjatanya. Mereka tahu pasti bahwa gadis itu adalah gadis tawanan yang akan dipertukarkan dengan tongkat baja putih nyilurah agung sedayu. Karena itu, mereka harus berhati-hati. Mereka tahu pasti bahwa gadis itu adalah gadis tawanan yang akan dipertukarkan dengan tongkat baja putih nyilurah agung sedayu. Karena itu, mereka harus berhati-hati. Mereka harus menangkap gadis itu hidup-hidup. Jika mungkin tanpa menggores kulitnya dengan senjata. Karena itu, meskipun orang-orang itu bersenjata, namun senjata mereka tidak mereka pergunakan. Ternyata bahwa Raraulan menyadari akan hal itu. Karena itu, maka Raraulan menjadi semakin garang. Gadis itu berloncatan menyerang lawan-lawannya. Namun bagaimanapun juga akhirnya Raraulan menjadi semakin terdesak. Kesempatan untuk melarikan diri pun rasa-rasanya menjadi semakin sempit. Beberapa kali serangan-serangan orang yang mengetungnya itu mengenai tubuhnya bukan ujung senjata mereka, tetapi kaki dan tangan mereka, sehingga sekali-sekali Raraulan terdorong dan bahkan kehilangan keseimbangannya sehingga jatuh terguling. Sudahlah, anak manis. Sebaiknya kau menyerah. Bukankah kau diperlakukan dengan baik di barak kami? Tidak seorang pun yang mengusikmu. Seorang yang mencoba mengganggumu telah dibunuh langsung dehki Sabalintang sendiri. Tanda petik. Tetapi Raraulan tidak mau menyerah. Bahkan gadis itu berkata lantang aku lebih baik mati daripada harus kembali ke barak, sarang Sabalintang. Jangan berkata begitu. Sayang sekali jika kulitmu itu harus tergores senjata. Tetapi Raraulan tidak menghiraukannya. Dalam pada itu, ketika Raraulan benar-benar berada dalam keadaan yang sulit, tiba-tiba saja dua sosok tubuh meloncat dari balik gerumbul perdu. Seorang di antara mereka tertawa sambil berkata jadi inikah kerja kalian? Apakah kalian tidak mempunyai harga diri sama sekali, sehingga harus bertempur melawan seorang perempuan bersama-sama? Semua orang berpaling ke arah dua sosok yang tiba-tiba muncul itu. Dalam keremangan dini hari menjelang Fajar, Raraulan dengan cepat mengenali seorang di antara mereka kakang gelagah putih. Tanda petik. Gelagah putih dan Sabung Sari pun melangkah mendekat. Dengan nada tinggi Sabung Sari pun berkata lepaskan gadis itu. Persetan kau. Siapakah kalian berdua? Agaknya kalian ingin membunuh diri. Tanda petik. Namaku sudah disebut oleh gadis itu. Jawab gelagah putih kawanku ini bernama Sabung Sari. Kami datang untuk menjemput Raraulan akan mengalami hambatan seperti ini. Tanda petik. Persetan geram salah seorang dari mereka yang berusaha menangkap kembali Raraulan itu kami akan membunuh kalian lebih dahulu sebelum menangkap gadis itu. Tanda petik. Gelagah putih dan Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi mereka pun segera bersiap menghadapi orang-orang itu. Dalam pada itu, orang yang agaknya memimpin kawan-kawannya yang bertugas itu pun berkata kepada seorang kawannya jaga gadis itu agar tidak melarikan diri. Kami akan menyelesaikan kedua tikus tanah yang datang untuk membunuh diri ini. Gelagah putih dan Sabung Sari tidak beranjak dari tempatnya ketika orang-orang itu datang menyerang, maka keduanya pun segera berloncatan. Namun gelagah putih dan Sabung Sari itu sadar bahwa mereka harus dengan cepat menghentikan perlawanan orang-orang itu dan membawa Raraulan pergi. Orang-orang di sarang Sabalintang tentu tidak akan membiarkan Raraulan terlepas dari tangan mereka. Sejenak kemudian, gelagah putih dan Sabung Sari itu pun telah bertempur melawan para petugas yang berjaga-jaga di lorong keluar dan masuk sarangki Sabalintang itu. Namun pertempuran itu tidak berlangsung lama. Dalam waktu yang singkat, orang-orang itu telah terkapar di tanah yang lembab oleh embun di pagi hari. Bahkan orang yang bertugas mengawasi Raraulan itu pun menjadi tidak berdaya ketika perhatiannya sekejap tertarik pada kesulitan yang dialami oleh kawan-kawannya. Maka Raraulan telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya serangan Raraulan yang tiba-tiba telah mengejutkan itu. Kaki Raraulan dengan cepat menyambar senjatanya sehingga terlepas dari tangannya. Ketika orang itu mencoba untuk meraih senjatanya yang terlepas, maka serangan kaki Raraulan mengenai keningnya, sehingga orang itu jatuh terlentang. Ketika orang itu melenting berdiri, senjatanya justru telah berada di tangan Raraulan. Orang itu tidak sempat melarikan diri. Demikian ia tegak, maka ujung senjata Raraulan itu telah mematuk dadanya, langsung tembus ke jantung. Raraulan sendiri terkejut ketegangan yang mencekam jantungnya di saat-saat ia melarikan diri, telah membuatnya kehilangan kendali. Raraulan pun kemudian berdiri dengan tegang memandangi tubuh yang terbaring diam itu. Ia melihat darah mengalir dari luka yang menganga di dadanya. Raraulan itu memalingkan wajahnya. Jantungnya berdegup keras ketika ia sadar, bahwa senjata lawannya yang bergelimang darah itu masih di tangannya. Dengan serta merta Raraulan itu telah melemparkan senjatanya Raraulan terkejut ketika ia mendengar suara lirih di belakangnya Rara. Ketika Raraulan berpaling, dilihatnya gelagah putih berdiri di belakangnya. Sejenak Raraulan memandang gelagah putih dengan tajamnya. Hampir saja ia meloncat memeluknya tetapi dengan cepat Raraulan menyadari bahwa masih harus ada jarak antara titik dirinya dan gelagah putih. Apalagi di hadapan seorang yang berdiri termangu-mangu beberapa langkah dari mereka. Namun Raraulan tidak dapat menahan rasa harunya, sehingga kedua tangannya kemudian telah menutup wajahnya ketika Raraulan itu kemudian menangis. Sudahlah, Rara Desis gelagah putih, marilah kita tinggalkan tempat ini. Yang Maha Agung masih melindungimu. Raraulan mengangguk kecil. Sementara itu gelagah putih pun berkata selanjutnya, Kakang Agung Sedayu dan Mbokayu Sekar Mirah sedang menunggu. Mbokayu Sekar Mirah ada di sini bertanya Raraulan yang wajahnya menjadi berbinar. Ya, ia berada di dekat tempat ini. Raraulan tidak menjawab lagi bertiga mereka meninggalkan tempat itu. Beberapa orang yang terbaring dia mereka tinggalkan dalam sepinya fajar. Tubuh-tubuh yang terbaring itulah yang kemudian diketemukan oleh kawan-kawannya yang akan menggantikan tugas mereka yang kemudian telah dilaporkan kepada kisah Balintang. Dalam pada itu, salah seorang kepercayaan Saba Lintang yang telah menyebar mencari Raraulan, dengan tergesa-gesa kembali ke barak. Dengan suara bergetar oleh gejolak di dalam dadanya orang itu berkata, Aku lihat sekelompok orang berada tidak jauh dari bukit ini. Siapa dan berapa orang bertanya kisah Balintang dengan tegang. Aku tidak mengenal mereka. Jumlahnya tidak lebih dari delapan atau sembilan orang. Kisah Balintang menjadi tegang. Sementara orang itu berkata, mereka datang berkuda. Berapa jumlah kita semuanya bertanya Saba Linudik. Lebih dari sepuluh orang berilmu tinggi lebih dari lima belas orang pengikut kisah Balintang yang setia. Beberapa orang telah terbunuh. Masih ditambah dengan empuisanata dan nyidwani. Kita kepung mereka, berkata kisah Balintang, tentu merekalah yang telah membebaskan Raraulan. Agaknya mereka telah mengikuti empuisanata dan nyidwani tanpa mereka sadari. Tidak, sahut empuisanata, aku tentu tahu jika seseorang mengamati perjalananku. Apalagi sampai delapan atau sembilan orang. Jantung nyidwani terasa berdentang keras sekali. Ia tahu benar siapa yang berada di bawah bukit itu dan kenapa mereka berada di tempat itu. Sudahlah, berkata seorang yang berjanggut lebat, kita panggil kawan-kawan kita dengan isyarat, sementara kita akan mendahului turun mengetung orang-orang itu. Demikianlah, maka kisah Balintang pun telah mempersiapkan orang-orangnya. Diperintahkannya empat orang tetap tinggal di barak itu. Mereka harus melepaskan anak panah sendaran, menunggu orang-orang yang berpencar datang kembali serta mengantar mereka ke tempat yang disebut oleh seorang yang telah melihat mereka. Marilah, kita akan mendahului, berkata kisah Balintang. Kisah Balintang pun kemudian bersama dengan orang. Orangnya segera meninggalkan sarangnya. Ia sudah berpesan kepada pengikutnya yang harus melepaskan anak panah, agar memberinya waktu beberapa lama. Panah sendaran itu-itu jangan menjadi isyarat bagi mereka untuk melarikan diri, berkata kisah Balintang. Karena itu, maka kisah Balintang pun harus dengan cepat mengetung orang-orang yang telah dilihat oleh salah seorang di antara para pendukungnya. Beberapa orang berilmu tinggi termasuk Empuisa Nata dan Nyi Duwani telah ikut bersama kisah Balintang di samping para pengikutnya yang jumlahnya cukup banyak. Beberapa saat sebelum mereka sampai di tempat yang disebutkan oleh salah seorang pendukungnya yang telah melihat sekelompok orang berkuda di bawah bukit, maka beberapa buah panah sendaran telah terbang ke langit. Kita akan mengepung tempat itu. Kita akan berusaha mengulur waktu sampai kawan-kawan kita yang berpencar itu menyusul kita, berkata kisah Balintang. Dalam pada itu, jantung Nyi Duwani terasa berdetak semakin cepat. Ia tahu benar, siapakah yang berada di bawah bukit. Ia tahu benar bahwa Raraulan telah meninggalkan barak yang dipergunakan sebagai sarang sementara kisah Balintang selama di tanah perdikan menoreh. Tetapi ia tidak dapat mengatakannya. Sementara itu, di bawah bukit, Agung Sedayu serta beberapa orang yang datang bersamanya untuk membebaskan Raraulan telah bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Mereka pun menyadari bahwa kisah Balintang dan orang-orangnya tentu akan mencari Raraulan yang telah hilang dari sarang kisah Balintang dan pengikutnya. Namun agaknya Agung Sedayu justru menjadi ragu-ragu. Dari Raraulan, Agung Sedayu mengetahui kekuatan yang ada di dalam sarang kisah Balintang itu. Apakah tidak sebaiknya kita justru menunggu bertanya Agung Sedayu kepada orang-orang yang sudah siap untuk meninggalkan tempat itu? Aku tidak keberatan, berkata Kijaya Raga, tetapi mereka membawa banyak pengikut yang dapat mengganggu pemusatan perhatian kita terhadap orang-orang berilmu tinggi di antara mereka. Bukankah kita berada tidak terlalu jauh dari kelajor? Maksud kokang bertanya gelagah putih. Pergilah ke kelajor. Bawa pengawal seberapapun yang ada. Jangan membunyikan isyarat yang dapat meresahkan penghuni padukuhan kelajor dan bahkan padukuhan lain yang mungkin mendengar isyarat itu. Baik berkata gelagah putih aku akan pergi ke kelajor. Gelagah putih tidak berbicara lebih panjang. Ia sadar bahwa waktunya terlalu sempit apalagi ketika mereka mendengar anak panah sendaran yang melintas di langit. Sejenak kemudian, maka gelagah putih itu pun telah melarikan kudanya. Ia tahu jalan manakah yang harus ditempuh untuk menghindar agar tidak bertemu dengan kisah balintang dan pengikutnya, jika mereka turun untuk mencari rara wulan. Jika mereka mencari rara wulan, tentu hanya sebagian saja dari mereka, berkata Ki Jaya Raga, bahkan mungkin hanya satu dua orang saja. Tetapi panah sendaran itu? Ki Jaya Raga termangu-mangu sejenak. Katanya, kecuali jika ada di antara mereka yang melihat kehadiran kita di sini. Aku akan mengawasi keadaan, berkata Sabung Sari kemudian. Namun Sayoga pun menyahut, aku ikut bersamamu. Berdua mereka meninggalkan tempat itu. Tetapi mereka tidak membawa kuda mereka. Dengan tangkas keduanya pun berloncatan di atas batu-batu padas. Sejenak kemudian, maka keduanya telah hilang dari tatapan mati mereka yang ditinggalkan. Dalam pada itu, sekelompok kecil orang-orang yang berada di bawah bukit itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka sadar, bahwa jika orang-orang di Sarangki Sabalintang itu mengetahui kehadiran mereka di tempat itu, maka mereka akan menghadapi kekuatan yang cukup besar. Sementara itu, gelagah putih pun telah memacu kudanya menuju ke padukuhan kelajor. Padukuhan itu memang tidak terlalu jauh. Tetapi jalan yang menanjak telah membuat perjalanan gelagah putih menjadi agak rumit. Ketika gelagah putih sampai ke padukuhan kelajor, maka didapatinya orang-orang kelajor sudah siap pergi ke sawah mereka bahwa satu-dua orang telah melangkah keluar dari regol padukuhannya. Ketika gelagah putih bertemu dengan seorang anak muda yang termasuk seorang pengawal padukuhan, maka gelagah putih pun menghentikannya. Ada apa bertanya anak muda itu? Kumpulkan kawan-kawanmu. Ada sesuatu yang penting harus kita selesaikan. Anak muda itu melihat kesungguhan di wajah gelagah putih. Karena itu, maka ia pun berkata, aku akan membunyikan isyarat. Tidak perlu, sahut gelagah putih, kita temui mereka seorang-seorang. Kita memerlukan waktu lama, jawab anak muda itu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, kita akan menyampaikan kabar ini beranting kita akan berkumpul di banjar secepatnya. Berapa orang yang kau perlukan bertanya anak muda itu? Berapa saja yang ada? Lirna belas atau dua puluh orang? Baiklah. Waktuku hanya sedikit. Senjata dan kesediaan untuk bertempur. Karena itu, bahwa para pengawal saja meskipun jumlahnya tidak mencapai lima belas orang. Mumpung mereka belum berangkat ke sawah. Seandainya sudah berangkat, kami akan menyusulnya. Aku akan menunggu di banjar. Nanti akan aku jelaskan, apa yang harus kalian lakukan. Sejenak kemudian, anak muda itu pun segera melari. Ia langsung pergi ke rumah seorang kawannya yang juga seorang pengawal. Kawannya itu memang sudah bersiap untuk pergi ke sawah. Namun ketika ia mendengar perintah yang disampaikan oleh gelagah putih yang dikenalnya dengan baik, maka ia pun mengurungkan niatnya pergi ke sawah. Seperti dikatakan oleh gelagah putih, maka mereka pun kemudian beranting menyampaikan perintah untuk berkumpul di banjar. Ternyata dalam waktu yang terhitung singkat telah berkumpul sekitar 18 orang. Memang tidak semuanya terdiri para pengawal. Tetapi ada di antara mereka yang justru bekas pengawal yang karena kemudian mereka sudah hidup berkeluarga maka mereka udah lagi terlibat dalam kegiatan langsung sebagai pengawal. Tetapi dalam keadaan yang nampaknya gawat itu, maka ia pun telah bergabung bersama dengan para pengawal yang kebanyakan terdiri dari anak-anak muda. Hanya ini yang dapat kami kumpulkan, berkata pemimpin kelompok dari padukuhan kelajor. Namun katanya kemudian tetapi jika kemudian ada lagi yang bersedia maka mereka akan segera menyusul. Terima kasih, sahut gelagah putih yang kemudian memberikan penjelasan dengan singkat, apa yang harus mereka lakukan. Kita harus cepat-cepat berangkat, berkata gelagah putih kemudian, mudah-mudahan kita tidak terlambat. Seorang di antara kita akan tinggal di sini. Ia akan membawa kawan-kawan kita yang datang kemudian. Tetapi mereka harus berhati-hati. Jangan sampai mereka masuk ke dalam jebakan lawan yang cerdik dan licik. Baik, pemimpin pengawal itu pun mengangguk-angguk. Demikianlah, sekelompok pengawal itu pun segera berangkat meninggalkan banjar padukuhan kelajor. Seorang di antara mereka tinggal di banjar menunggu kawan-kawannya yang akan datang kemudian. Demikianlah, maka gelagah putih pun telah membawa para pengawal itu pergi ke bawah bukit. Kuda gelagah putih ditinggalkannya di banjar padukuhan itu. Para pengawal dari padukuhan kelajor itu pun kemudian telah berlari-lari meninggalkan padukuhan mereka menuju ke bawah bukit untuk melibatkan diri dalam pertempuran yang akan atau bahkan mungkin sudah terjadi. Namun gelagah putih tidak tergesa-gesa membawa iring-iringan itu. Ketika mereka berada di balik gumuk kecil, maka gelagah putih minta mereka menunggu. Aku akan melihat, apa yang terjadi. Dengan sangat berhati-hati gelagah putih pun merangkak di belakang semak-semak. Perlahan-lahan ia mendekati tempat Agung Sedayu menunggu. Tetapi gelagah putih belum melihat pertempuran terjadi di bawah gumuk kecil itu. Namun justru karena itu, ia menjadi semakin berhati-hati. Gelagah putih menjadi berdebar-debar ketika ia melihat sekelompok orang yang mengepung Agung Sedayu dan orang-orang yang bersamanya di bawah bukit. Kenapa mereka belum mulai bertanya gelagah putih kepada diri sendiri? Ternyata kisah balintang dan orang-orangnya masih menunggu beberapa orang yang berilmu tinggi, yang masih belum datang. Namun agaknya mereka tidak harus menunggu lebih lama lagi. Beberapa saat kemudian, empat orang berilmu tinggi bersama empat orang pengikutnya telah datang ke tempat itu pula. Meskipun gelagah putih tidak mendengar, tetapi ia dapat melihat dari kejauhan, bahwa delapan orang itu pun segera berpencar pula melingkari orang-orang yang berada di bawah bukit. Beberapa saat gelagah putih masih menunggu dalam ketegangan. Tetapi agaknya Agung Sedayu dan yang lain pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Apostrofe. Namun dalam pada itu, gelagah putih masih mendengar kisah balintang berteriak, kami hanya ingin raraulan atau tongkat bajap putih yang tentu dibawa oleh Nyi Agung Sedayu. Tetapi agaknya lebih baik kalian serahkan saja tongkat bajap putih itu. Dengan demikian persoalan kita sudah selesai. Tanda petik. Yang menjawab, adalah Agung Sedayu, kisah balintang. Kau sudah tahu jawabku. Sebenarnya kau tidak perlu mengatakannya, karena tidak akan ada artinya apa-apa. Aku minta Kelurah mempertimbangkannya. Sejenak menjadi hening. Yang terdengar adalah gemerisik angin yang berhembus di lereng pebukitan. Dedaunan bergerak-gerak seolah-olah sedang melambai. Namun kemudian terdengar Agung Sedayu menjawab lantang kisah balintang. Kau tidak akan mendapatkan tongkat bajap putih itu, apapun yang kau lakukan. Kau juga tidak akan mendapatkan raraulan. Karena itu, sebaiknya kau tinggalkan tanah perdikan dan jangan mencoba kembali lagi. Jika kau ingin membangun kembali perguruan yang telah lama tenggelam itu, lakukanlah. Jangan berharap bahwa Sekar Mirah akan bergabung untuk memimpin perguruan yang sudah tidak mumih lagi itu. Aku tahu, bahwa orang-orang yang mendukung usaha membangkitkan kembali perguruanmu itu justru bukan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Apa yang kau tahu tentang perguruan Kedung Jati? Apakah kau lupa, bahwa istriku adalah salah seorang pemegang tongkat kepemimpinan perguruan Kedung Jati? Tetapi ia bukan murid perguruan Kedung Jati. Ia adalah murid Sumangkar yang justru berhianat terhadap induk perguruannya dan memberikan tongkat bajap putih itu kepada Nyilurah. Ternyata Agung Sedayu memang mengulur waktu. Ia berharap bahwa gelagah putih telah mendekati tempat itu beserta para pengawal dari Padukuhan Kelajor berapapun jumlahnya. Dengan lantang Agung Sedayu pun menjawab, kisah balintang. Berbahagialah istriku, bahwa ia memperoleh tongkat bajap putih itu dari Kisumangkar yang berhianat terhadap perguruan Kedung Jati, karena perguruan Kedung Jati pada saat itu berada di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab serta sudah menyimpang dari kemurnian tujuan perguruan itu sendiri. Kilurah. Jika kau tidak tahu menahu tentang sesuatu hal, jangan memberikan penilaian, karena penilaianmu itu sama sekali tidak berharga. Baiklah aku tidak akan berbicara tentang sesuatu hal yang aku tidak mengerti. Aku tidak akan berbicara tentang perguruan Kedung Jati. Tetapi aku akan berbicara tentang tongkat bajap putih yang berada di tangan istriku. Tongkat bajap putih itu sudah menjadi senjata yang paling sesuai dengan landasan ilmu istriku. Karena itu, ia tidak akan menyerahkan kepada siap panun juga lepas dari ajaran dan tujuan perguruan menurut sisi pandangan golonganmu. Cukup kilurah. Kau sudah terlalu banyak berbicara sekarang, bersiaplah. Kami akan datang untuk mengambil tongkat bajap putih itu. Kami sudah siap sejak kami berada di sini, Kisabah Lintang, jika kalian mau datang, dalanglah. Sahut Agung Sedayu Kisabah Lintang pun kemudian telah memberikan isyarat kepada orang-orangnya yang sudah mengepung sekelompok orang yang berada di bawah bukit. Sementara itu, Agung Sedayu dan sekelompok orang yang bersamanya telah mempersiapkan diri pula menurut perhitungan Agung Sedayu, Gelagah Putih tentu sudah mendekati tempat itu, sehingga jika terjadi pertempuran, maka dalam waktu yang singkat, para pengawal akan dapat menghisap para pengikut Kisabah Lintang dalam pertempuran tersendiri sehingga tidak memecah pemusatan perhatian mereka yang harus berhadapan dengan orang-orang berilmu tinggi yang datang bersama Kisabah Lintang. Menurut perhitungan Agung Sedayu, Kisabah Lintang tentu menempatkan kekuatan yang besar di tanah perdikan ini, karena Kisabah Lintang tentu menganggap perjuangannya. Untuk mendapatkan tongkat bajap putih itu sebagai satu perjuangan yang berat. Seandainya Nyi Lurah Agung Sedayu bersedia menukar Rarawulan dengan tongkat bajap putih itu, maka selanjurnya tongkat itu harus dipertahankannya seandainya Kilurah berusaha untuk merebut kembali dengan kekerasan. Karena itulah, maka sesuai dengan keterangan Rarawulan, bahwa di barak yang dipergunakannya sebagai sarang Kisabah Lintang untuk sementara itu, terdapat orang-orang berilmu tinggi. Sebenarnya lah, gelagah putih pun kemudian telah kembali kepada para pengawal. Ia membawa para pengawal turun. Melingkari sebuah gumuk kecil, sehingga mereka berada tidak terlalu jauh dari lingkaran kepungan para pengikut Kisabah Lintang. Para saat yang menjadi semakin tegang, ketika Kisabah Lintang memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk bergerak, maka gelagah putih pun sengaja berteriak untuk memecah perhatian para pengikut Kisabah Lintang, Kakang, aku di sini. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan yang lain mendengar teriakan gelagah putih. Sabung Sari dan Sayoga yang sudah berada kembali di kelompoknya saling berpandangan sejenak. Dengan nada berat Sabung Sari bertanya kepada Agung Sedayu apakah aku boleh pergi menemui gelagah putih? Kau harus menembus kepungan itu. Ya, jika pertempuran sudah mulai, aku akan menembus kepungan dan bergabung dengan gelagah putih. Mungkin beberapa orang berilmu di antara para pengikut Kisabah Lintang akan berbalik untuk menghadapi gelagah putih. Jika ia sendiri, maka ia akan dapat mengalami kesulitan meskipun ia datang bersama para pengawal dari Klajor. Tetapi kita belum tahu berapa orang yang datang bersamanya. Mungkin lima, enam atau tujuh saja. Agung Sedayu menganggu kecil. Katanya, baiklah. Tetapi kalian harus melihat pertempuran ini keseluruhan. Dalam pada itu, suara gelagah putih memang menarik perhatian Kisabah Lintang dan orang-orangnya yang mengepung Agung Sedayu. Karena itu, maka Kisabah Lintang kemudian berkata kepada orang yang bertubuh pendek perhatikan orang itu. Apakah orang itu berbahaya atau tidak? Orang bertubuh pendek itu mengangguk. Sementara kawan-kawannya bergerak merapatkan kepungan, maka orang bertubuh pendek itu justru bergerak ke arah lain. Pada saat itulah gelagah putih memberi isyarat kepada para pengawal untuk berpencar. Tetapi berhati-hatilah. Kalian tidak usah membuat lingkaran. Kita akan menghadapi mereka pada satu sisi. Ingat, orang-orang yang akan berhadapan dengan kita adalah orang-orang berilmu tinggi. Karena itu, kalian harus berusaha untuk menghadapi mereka berpasangan. Bahkan jika perlu tiga atau empat orang dalam satu kelompok. Para pengawal itu mengangguk-angguk. Mereka adalah pengawal yang terlatih dan mempunyai pengalaman yang cukup. Demikian pula para bekas pengawal yang ikut bersamanya. Dalam pada itu, orang bertubuh pendek itu pun segera kembali menemui kisah bayi intang. Sementara kepungan mereka menjadi semakin sempit dengan sungguh-sungguh orang itu berkata, mereka terdiri dari sekelompok orang. Maksudmu? Ya sekelompok orang yang siap untuk menyerang kita. Ya, aku dengar. Sekelompok. Tetapi beberapa orang. Seratus, lima ratus. Orang bertubuh pendek itu menggeleng. Katanya, aku tidak tahu berapa jumlahnya. Tetapi tidak terlalu banyak. Kisah balintang pun kemudian berkata, siapkan beberapa orang untuk menghadapi mereka. Kita masih menunggu satu dua orang yang masih akan datang setelah isyarat panah senderan itu. Orang bertubuh pendek itu mengangguk. Sejenak kemudian, maka bersama dengan beberapa pengikut kisah balintang, orang bertubuh pendek itu justru menuju ke arah yang berbeda dengan para pengikut kisah balintang yang lain. Dalam pada itu, memang masih ada satu dua orang pengikut kisah balintang yang datang menyusul kawan-kawannya. Mereka adalah orang-orang yang bertugas mengawasi keadaan di sekitar barak, tetapi juga mereka yang memencar-mencari rara wulan. Semakin lama kepungan itu memang menjadi semakin sempit kisah balintang yang berada di lingkaran kepungan itu pun menjadi semakin dekat dengan Agung Sedayu. Ia sadar, bahwa Agung Sedayu adalah orang yang berilmu tinggi. Demikian pula Kijaya Raga dan bahkan Sekar Merah yang mampu mengalahkan Nyidwani dalam perang tanding. Sedangkan anak muda yang bernama Gelagah Putih sama sekali tidak dapat diabaikan. Karena itu, maka ia pun segera memperingatkan kepada orang-orang yang ada di sebelah menyebelahnya, bahwa mereka akan berhadapan dengan orang berilmu tinggi. Kenapa kau merasa perlu untuk memberi peringatan kepada kami bertanya seorang yang bertubuh raksasa dan bersenjata sebuah bindi yang bergerigi? Mereka benar-benar orang berilmu tinggi. Kau ragukan kemampuan kami bertanya orang bertubuh raksasa itu. Kau kenal tataran ilmu empuisanata dan Nyidwani? Ya, sahut raksasa itu. Mereka tidak mampu mengalahkan orang-orang yang sedang kita kepung sekarang ini dalam pertempuran seorang melawan seorang. Kau masih saja bergurau, desis orang bertubuh raksasa itu. Kami tidak bergurau, jawab Kisabalintang. Tetapi Kisabalintang sendiri tidak mengatakan bahwa dirinya pun tidak mampu mengimbangi kemampuan agung sedayu seorang diri. Karena itu, ia sudah berpesan kepada seorang diri. Karena itu, ia sudah berpesan kepada seorang anak muda yang dianggapnya memiliki ilmu yang tinggi, ketangkasan gerak serta kekuatan yang besar untuk bersama-sama menghadapi agung sedayu itu. Menurut perhitungan Kisabalintang, jika ia sudah dapat mengalahkan kelurah agung sedayu, maka secara jiwani, ia sudah mengalahkan semua orang yang ada di dalam kelompok agung sedayu itu. Sehingga dengan demikian, maka secara kewadangan, mereka akan dengan cepat pula diselesaikan. Tongkat baja putih itu tentu ada di tangan sekar mirah, sehingga tongkat itu tentu akan segera jatuh ke tangannya pula. Demikianlah, beberapa saat kemudian, Kisabalintang pun telah memberikan isyarat, agar orang-orangnya membuat ancang-ancang. Beberapa saat kemudian, maka Kisabalintang pun telah meneriakan aba-aba bagi orang-orangnya. Demikian aba-aba itu menggetarkan udara, maka berloncatan. Orang-orang yang telah merayap-rayap mempersempit kepungan mereka. Namun pada saat yang bersamaan, gelagah putih pun telah menjatuhkan perintah bahwa para pengawal untuk segera melibatkan diri. Namun beberapa orang di antara mereka bersama-sama dengan gelagah putih telah bersiap menghadapi orang yang bertubuh pendek dengan beberapa orang pengikut Kisabalintang. Kisabalintang harus memperhitungkan para pengawal yang berlari-lari, berloncatan di antara batu-batu padas dan gerumbul-gerumbul perdu itu. Agung Sedayu dan sekelompok orang yang bersamanya para melihat pengawal yang berlari-lari itu. Mereka juga melihat gelagah putih yang meloncat ke atas sebongkah batu padas. Beberapa orang pengawal masih tetap bersamanya. Sabung Sari lah yang bergumam, ternyata gelagah putih berhasil membawa pengawal cukup banyak. Ya cukup banyak, desis Agung Sedayu. Kami berdua akan menembus kepungan. Nampaknya tidak banyak pengikut Sabalintang yang akan menghadapi gelagah putih dan para pengawal, sahut Agung Sedayu. Sabung Sari mengangguk. Katanya, baiklah aku menunggu. Jika perlu saja aku akan menembus kepungan. Nampaknya kekuatan mereka memang dipusatkan untuk menyelesaikan kita. Agung Sedayu tidak sempat menjawab. Para pengikut Sabalintang lelah berloncatan menyerang dengan garangnya. Seperti yang direncanakan, maka Sabalintang bersama seorang anak muda yang bertubuh kekar telah siap menghadapi Agung Sedayu. Sabalintang. Memperhitungkan, bahwa segala galanya akan tergantung kepada Agung Sedayu. Karena itu, maka Sabalintang telah membuat perhitungan khusus untuk menghancurkan Agung Sedayu. Sementara itu, orang-orang berilmu tinggi yang ada di sarang Sabalintang itu pun telah menghambur mencari lawan masing-masing. Nyidwani yang telah dikalahkan oleh Sekar Mirah itu ternyata telah menyerangnya. Sekar Mirah yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan, bergeser beberapa langkah surut untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. Kenapa kau berbohong? Nyilurah geram nyidwani sambil menyerang dengan garangnya. Apa yang aku katakan Sekar Mirah justru bertanya. Jangan berpura-pura Nyilurah. Meskipun aku pernah kau kalahkan, tetapi kali ini aku akan bertempur habis-habisan. Kau tidak saja berbohong, tetapi kau sudah mempermainkan perasaanku dan menganggap aku tidak berharga sama sekali. Katakan, apakah aku berbohong? Kau dan Kilurah telah menuduh kisah balintang mengambil raraulan karena kisah balintang tertarik kepada gadis itu. Ya, itulah yang terjadi, jawab Sekar Mirah. Tidak, jawab Nyidwani. Bagaimana kau dapat berkata tidak? Bukankah raraulan ada di dalam sarang kisah balintang itu? Tetapi bukan karena kisah balintang menginginkannya. Jadi untuk apa kisah balintang membawa raraulan ke sarangnya? Itulah yang sangat menyakitkan. Kau pura-pura tidak mengetahuinya. Dengan sengaja kau menyesatkan. Perasaanku. Sekarang kau menikmati keuntungan dari kebohonganmu itu. Tetapi kali ini kau dan kawan-kawanmu akan mengalami bencana. Meskipun di sini tidak ada orang yang memiliki kemampuan setingkat dengan empu tunggul pawaka, tetapi kemampuan kami hampir setingkat. Jumlah kami di sini lebih banyak dari jumlah orang-orang kami yang berada di padepokan ki ajar terikaya. Kisah balintang dan kepercayaannya, putut sendawa akan dapat melindas ki lurah sampai lebur. Nampaknya kau benar-benar marah, nyidwani. Tetapi katakan, untuk apa kisah balintang membawa raraulan ke sarangnya yang terpencil ini? Jika kau berpura-pura dungu, baiklah. Kisah balintang ingin menukarkan raraulan dengan tongkat baja putihmu. Sekar mirah tiba-tiba nampak terkejut. Dengan tangkasia meloncat mengambil jarak. Dengan wajah yang tegang Sekar mirah itu berkata, Jadi itukah maksudnya? Jika demikian, maka kisah balintang benar-benar telah menyinggung harga diri kami sekeluarga. Kisah balintang dengan licik telah mengguncang ketenangan hidup keluarga kami. Karena itu, maka aku dan kakang Agung Sedayu akan mencabut pernyataan kami, bahwa kami tidak akan menghancurkan kelompok kisah balintang. Jika kisah balintang mengambil raraulan karena ia tertarik kepada gadis itu, kami masih dapat memaafkannya tetapi dengan licik kisah balintang telah menantang kami, karena tongkat baja putih itu adalah lambang harga diriku. Harga diriku adalah harga diri kakang Agung Sedayu dan itu berarti harga diri kami sekeluarga. Wajah Nyi Duwani menjadi tegang. Ia melihat sorot metu Sekar mirah bagaikan menyala. Bahkan kemudian Sekar mirah pun berkata dengan nada berat menekan, Nyi Duwani, bersiaplah. Aku setuju dengan kata-katamu. Kita akan bertempur habis-habisan. Aku tidak lagi dapat berbaik bati. Melepaskan kau dari maut tanpa bulan di langit, kau bukan apa-apa bagiku. Dan ini tentu kau ketahui. Bagaimanapun juga, ancaman Sekar mirah itu telah mengguncang jantung Nyi Duwani, ia harus mengakui kelebihan Sekar mirah. Di bawah bulan bulat yang dapat mempengaruhi kemampuannya, ia tidak dapat mengalahkan Sekar mirah. Apalagi di saat tidak ada bulan di langit. Tetapi Nyi Duwani pun mempunyai harga diri sebagai seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri. Sementara Sekar mirah pun berkata bersiaplah. Kemauanmu akan mempengaruhi ketahanan jiwaniki sabalintang. Putut yang kau sebut itu tidak akan berarti apa-apa bagi kakang agung sedayu. Wajah Nyi Duwani menjadi bertambah tegang. Namun Nyi Lurah itu sudah memutar tongkatnya. Nyi Duwani yang telah bersiap itu pun bergeser setapak. Namun pedangnya telah terlanjur. Bahkan ketika Sekar mirah melangkah maju, Nyi Duwani itu menjulurkan pedangnya ke arah dada. Tetapi Nyi Duwani terkejut Sekar mirah tidak berusaha menghindar, tetapi tongkat baja putihnya dengan keras mementur pedang Nyi Duwani. Demikian kerasnya sehingga hampir saja pedang itu terlepas dari tangannya. Nyi Duwani bergeser surut. Telapak tangannya terasa pedih. Namun sejenak kemudian, Nyi Duwani telah menguasai pedangnya dengan baik. Namun jantungnya menjadi berdebaran ketika ia melihat Sekar mirah maju selangkah demi selangkah. Sikap Sekar mirah benar-benar mempengaruhi ketahanan Nyi Duwani. Di luar sadarnya ia pun bergeser surut lagi meskipun pedangnya masih tetap terjulur ke depan. Namun ia tidak dapat bergeser mundur terus-menerus. Ketika kemudian Sekar mirah menyerangnya maka ia pun telah siap untuk melawannya sehingga sejenak kemudian, telah terjadi pertempuran yang sengit di antara keduanya. Sementara itu, seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan, yang kumisnya sudah memutih, berdiri berhadapan dengan Nyi Wijil. Dengan saksama ia mengamati pakaian Nyi Wijil. Bahkan mulurnya yang bergerak-gerak itu pun mengucapkan kata-kata, Ciri-ciri ini pernah aku kenal. Nyi Wijil tersenyum. Katanya, sebutkan ciri-ciri yang kau kenal itu, apakah aku juga pernah mengenalnya? Sri Gunting Kuning. Nyi Wijil tertawa katanya, Demikian terkenalkah nama Sri Gunting Kuning itu sehingga itu sehingga kau sebut ciri-ciri yang aku kenakan ini sebagai Sri Gunting Kuning? Nama yang ditakuti. Namun yang kemudian hilang dari dunia olahkanuragan. Ketika nama itu terdengar lagi, maka watak dan sifatnya sudah jauh berbeda, bahkan berkebalikan. Nah, sekarang sebutkan, apakah kau Sri Gunting Kuning Jiyang hitam atau Sri Gunting Kuning Jiyang putih? Nyi Wijil tertawa pula. Katanya, kata-katamu membingungkan. Apakah ada Kuning Jiyang hitam dan Kuning Jiyang putih? Kau tahu maksudku. Nyi Wijil masih tertawa katanya, Jika aku Sri Gunting Kuning Jiyang hitam, maka aku tentu berdiri di pihakmu. Bagus. Jadi kau Sri Gunting Kuning Jiyang hadir kemudian. Baiklah. Sebelumnya aku baru mendengar bahwa Sri Gunting Kuning adalah seorang yang berilmu tinggi. Sekarang aku berhadapan dengan Sri Gunting Kuning, meskipun bukan Sri Gunting Kuning Jiyang aku maksudkan. Kau tidak usah memanggilku dengan Sri Gunting Kuning meskipun kau beri keterangan yang kemudian. Panggil saja namaku, Nyi Wijil, karena suamiku bernama Ki Wijil. Baiklah aku akan memanggilmu Nyi Wijil. Tetapi karena kita berhadapan di medan seperti ini, maka sebutan Nyi Wijil itu akan segera berakhir. Kenapa kau memakai kata-kata yang berbelit? Katakan saja bahwa kau ingin membunuhku. Ya. Tetapi kau harus ingat, bahwa aku pun akan membunuhmu. Orang itu mengerutkan dahinya. Katanya, Ya. Aku akan selalu mengingatnya karena itu, maka aku akan bertempur titik. Namun tiba-tiba Nyi Wijil itu bertanya, Kau sudah tahu maka. Aku ternyata juga ingin tahu namamu. Orang itu tertawa katanya, Baiklah. Tetapi kau tentu belum mengenal namaku, karena aku tidak terlalu sering melibatkan diri dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi. Kau belum menyebutkannya. Namaku Carang Merit. Oh jadi kaulah yang bernama Carang Merit. Kau pernah mendengarnya. Tentu. Kau terlalu merendah. Namamu sudah tersebar dari sudut sampai ke sudut bumi. Tetapi baru kali ini aku bertemu dengan Carang Merit. Kau membual. Tidak. Adalah mengherankan jika kau belum pernah bertemu dengan Sri Gunting Kuning, aku yakin bahwa kau telah bertemu dan bahkan mungkin bekerja bersama Sri Gunting Kuning. Pertanyaan-pertanyaanmu tentang Sri Gunting Kuning tadi tentu sekedar penjajagan. Orang yang mengaku bernama Carang Merit itu tertawa. Katanya sudahlah. Kita sekarang berhadapan di Medan. Ternyata bahwa kau bukan Sri Gunting Kuning yang bersedia berdiri di pihakku. Dengan demikian, kita akan bertempur sampai tuntas. Baik. Sudah saatnya aku menghentikan kegiatan Carang Merit yang ditakuti banyak orang itu. Apalagi karena kau telah melibatkan diri dalam usaha membangunkan kembali sebuah perguruan yang sudah porak-poranda bukan saja susunannya tetapi juga tujuan serta landasannya. Justru itulah yang menarik. Justru karena perguruan itu porak-poranda tujuan dan landasannya jika perguruan itu nanti tersusun, maka perguruan yang baru itu akan berdiri di atas landasan dan tujuan yang baru. Nyiwi Jil tersenyum. Katanya, mimpimu akan berakhir di sini, Carang Merit. Tetapi Carang Merit itu menjawab. Kita sudah sama-sama ubanan, Nyiwi. Kita bukan sama-sama memiliki pengalaman yang luas. Sudah berapa nyawa yang kita pisahkan dari tubuhnya jika hari ini sendiri akan mati, aku atau kau, bukankah itu akibat yang harus sudah kita perhitungkan, bahwa pada suatu hari nyawa kita yang akan dipisahkan dari tubuh. Nyiwi Jil tidak senang mendengar kata-kata itu. Karena itu, maka ia pun berkata, membunuh bukan merupakan kesenanganku, Ki Carang Merit bukan pula satu kebanggaan. Tetapi dilandasi satu keyakinan bahwa kematian itu sebagai satu usaha untuk mencegah kematian-kematian. Carang Merit tertawa. Katanya, alangkah mulia hatimu, Nyiwi. Kau akan membunuhmu agar kau tidak dapat lagi membunuh orang lain di kemudian hari. Kau pertaruhkan hidupmu untuk satu pengabdian bagi banyak orang. Hi, apakah benar yang kau lakukan ini satu pengabdian? Tanda tanya. Aku tidak mengatakan demikian, Ki Carang Merit. Aku tidak tahu, apakah orang lain akan menganggapnya sebagai satu pengabdian, atau sekedar mencari pujian. Tetapi bagiku, yang aku lakukan ini adalah panggilan nuraniku. Baiklah, berkata Ki Carang Merit, bersiaplah. Aku akan membunuhmu tanpa tujuan apa-apa. Asal lawanku mati begitu saja. Bukankah dengan demikian kau akan mendapatkan satu kepuasan. Keputusan yang barangkali sangat tinggi. Ki Carang Merit mengangguk. Katanya, ya. Apalagi jika aku dapat membunuh Sri Gunting Kuning. Justru Sri Gunting Kuning yang putih. Nyiwi Jil pun segera mempersiapkan diri. Pertempuran sudah berlangsung di sekitarnya. Sepasang pedang sudah berada di tangannya. Sejenak kemudian, maka Nyiwi Jil pun telah memutar sepasang pedangnya. Sementara Ki Carang Merit telah meloncat dengan garangnya menyerang Nyiwi Jil. Tetapi Nyiwi Jil yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan, meloncat menghindar dengan tangkasnya. Meskipun Nyiwi Jil sudah beberapa lama tidak terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya tetapi hampir setiap hari ia selalu berada di sanggar. Kadang-kadang sendiri, tetapi kadang-kadang bersama Ki Wijil. Bahkan Nyiwi Jil telah berkesempatan untuk mengisi beberapa kekurangan bagi ilmu yang diwarisinya, bersama dengan suaminya, karena keduanya menyadap dari sumber ilmu yang berbeda. Dengan demikian, maka kemampuan Nyiwi Jil sama sekali tidak menjadi susul ketika ia benar-benar harus terjun ke arena pertempuran, perempuan yang sudah ubanan itu masih tetap garang. Dalam pada itu, Ki Wijil sendiri sudah terlibat dalam pertempuran pula seorang yang berjanggut putih yang jarang dan tidak lebih panjang dari duri daun salak, menyerang Naya sejadi-jadinya. Tetapi dengan tenang Ki Wijil menghadapinya. Yang dengan tergesa-gesa berusaha berhadapan dengan Ki Jaya Raga adalah Empuisa Nata. Seperti ini Duwani, maka Empuisa Nata pun menyesalkan sikap Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Aku tidak mengira bahwa Ki Lurah dan Nyi Lurah dapat berlaku licik pula. Apa yang kau maksud? Empu bertanya Ki Jaya Raga. Tipuan yang berhasil. Ki Lurah dan Nyi Lurah berhasil membakar perasaan Duwani sebagai seorang pertempuran. Mereka dapat mengungkit perasaan cemburu Duwani, sehingga tidak dengan sengaja Duwani telah menuntun kalian kemari. Bahkan telah menyesatkan aku pula karena akulah yang telah membuka bilik tahanan Raraulan. Ki Jaya Raga tersenyum. Katanya, apakah perbuatannya itu dapat disebut licik atau tidak? Sebenarnya tergantung dari sisi penilaian itu sendiri. Empuisa Nata mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Dari sisi lain, orang akan mengatakan bahwa Ki Lurah dan Nyi Lurah cukup cerdik untuk mencari jalan menuju kebebasan Raraulan. Ki Lurah tidak mempunyai jalan lain. Namun seandainya kera itu disebut licik, siapakah yang telah memulainya? Empuisa Nata mengangguk-angguk lagi katanya, aku mengerti, Ki Jaya Raga. Kehadiran Empuisa Nata dan Nyi Duwani di lingkungan orang-orang yang berniat untuk membangunkan kembali perguruan Kedung Jati itu tentu juga karena kisah Balintang berhasil mengungkit perasaan Nyi Duwani sebagai seorang perempuan. Maksudmu, Nyi Duwani telah terjerat oleh perasaan cintanya kepada Ki Sabah Lintang. Empuisa Nata pun mengangguk. Katanya, aku sudah mencoba mencegahnya sejak semula. Tetapi Empu tidak berhasil. Empuisa Nata menggeleng. Katanya, Duwani memang bukan anak-anak lagi ia bukan lagi seorang gadis remaja yang jatuh cinta baik Duwani maupun Sabah Lintang sebelumnya sudah pernah berkeluarga. Karena itu, hakku untuk mencegah Duwani sudah menjadi sangat tipis. Sehingga dengan demikian, aku justru memilih mengikutinya dan melindunginya jika aku mampu. Tetapi bukankah Empu Ayahnya tanda tanya? Empuisa Nata termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian mulai bergeser. Katanya kita akan bertempur. Tanda petik. Apakah Empu belum merasa jenuh bertempur melawan aku bertanya Ki Jaya Raga? Jangan begitu, Ki Jaya Raga. Aku memang menyadari bahwa kemanapun Ki Jaya Raga selapis lebih tinggi dari kemampuanku. Tetapi bukan berarti bahwa aku tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Tanda petik. Bukan maksudku, Empu. Aku sama sekali tidak merasa bahwa kemampuanku lebih tinggi dari kemampuan Empu. Tetapi bukanlah kita akan lebih merasa bebas untuk bertempur melawan orang lain setelah kita dua kali bertemu di pertempuran. Tidak, Ki Jaya Raga. Aku lebih senang bertempur melawan Ki Jaya Raga. Nampaknya Ki Jaya Raga dapat mengerti persoalanku. Jika aku harus mati di pertempuran, maka oirang yang membunuhku adalah orang yang mengerti tentang diriku dan persoalan pribadiku. Tanda petik. Ki Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Namun ia melihat Empu Isanata benar-benar sudah mulai meloncat menyerangnya. Ki Jaya Raga bergeser untuk mengeluarkan serangan itu. Bahkan Ki Jaya Raga pun telah membalas menyerang. Tetapi rasanya Ki Jaya Raga tidak akan dapat mengerahkan kemampuannya apalagi berusaha membunuh Empu Isanata kecuali jika ia benar-benar terancam jiwanya. Tetapi Empu Isanata tidak bertempur dengan seluruh kekuatan dan ilmunya meskipun ia nampak sibuk, tetapi Ki Jaya Raga merasakan betapa serangan-serangan Empu Isanata itu terasa hambar. Meskipun demikian, keduanya nampak berloncatan semakin cepat saling menyerang dan menghindari. Bahkan sekali-sekali telah terjadi benturan-benturan yang keras. Namun dalam pada itu, Empu Isanata masih berkata, Ki Jaya Raga aku tidak tahu, apakah sebenarnya yang telah membuat anakku menjadi begitu lekat pada kisah balintang. Bukan karena duani anakku, tetapi menurut pendapatku keduani cukup cantik untuk mencari seorang suami yang lebih mapan daripada kisah balintang. Ki Jaya Raga meloncat surut. Tetapi ia bertanya, di mana suaminya yang pertama terbunuh. Itulah yang membuatnya mendendam. Kecewa, menyesal, serta berbagai perasaan yang saling mendesak, membuat duani menjadi seorang perempuan yang garang. Aku yakin, seandainya ia memenangkan perang tanding melawan Nyilurah di Tanah Perdikan, duani benar-benar akan membunuhnya. Namun aku harus bersyukur, bahwa duani dapat dikalahkan oleh Nyilurah, sementara Nyilurah tetap memberinya kesempatan hidup. Tanda petik. Siapa yang membunuh suaminya itu? Tanda petik. Empuisanata meloncat dengan garangnya namun ia masih juga mempertingatkan awas Ki Jaya Raga. Ki Jaya Raga bergeser menghindari serangan itu. Namun dengan cepat Ki Jaya Raga telah menyerang Empuisanata namun ia pun berkata jangan kau biarkan jantungmu rontok. Tanda petik. Kaki Ki Jaya Raga terjulur dengan cepatnya mengarah ke dada. Tetapi serangan itu datang tanpa tenaga. Karena itu, maka Empuisanata tidak menghindarinya. Kedua tangannya pun kemudian disilangkan di depan dadanya. Empuisanata terdorong selangkah surut. Tetapi serangan itu sama sekali udah membekas di dadanya. Kau belum menjawab, Empu. Siapakah yang telah membunuh suaminya Duwani? Tanda petik. Sahabatnya sendiri. Seorang laki-laki yang mempunyai pamrih atas Duwani. Tanda petik. Lalu? Tanda petik. Laki-laki itu telah dibunuh oleh Ki Sabalintang. Itulah sebabnya Desis Ki Jaya Raga. Mula-mula memang demikian. Tetapi kemudian Duwani benar-benar terikat pada laki-laki itu. Bukan sekedar karena berterima kasih. Tetapi Duwani menjadi seperti orang gila. Guna-guna bertanya Ki Jaya Raga. Empuisanata meloncat mengambil jarak. Namun kemudian ia pun tertawa. Katanya apapun yang dilakukan, ternyata bahwa Duwani tidak lagi dapat melepaskan Ki Sabalintang. Karena itu, kera yang dipergunakan oleh Ki Lurah dan Yilurah untuk melacak raraulan adalah tepat sekali. Ki Jaya Raga mengang-angguk. Ia tidak memburu Ki Jaya Raga yang kemudian bersiap sambil bergeser mendekat. Jika saja aku mempunyai care untuk menjauhkan anakku dari Ki Sabalintang. Tanda petik. Mungkin janji Ki Sabalintang untuk memberikan tongkat baja putih nyelurah itu salah satu sebab, kenapa Nyi Duwani tidak mau meninggalkan Ki Sabalintang. Tanda petik. Mungkin, Duwani juga seorang perempuan yang tamak. Mungkin ia mengira bahwa tongkat baja putih itu akan membahagiakan hidupnya. Apakah yang dimaksud kebahagiaan bagi Nyi Duwani ada darah petualang mengalir di tubuhnya darahku? Kebahagiaan bagi seorang petualang adalah luasnya daerah jelajahnya serta seberapa kondang namanya dengan tongkat baja putih, maka Duwani mengira bahwa kemampuannya akan jauh meningkat serta namanya pun akan semakin banyak dikenal. Tanda petik. Itulah yang diimpikannya. Sudah aku katakan, Duwani memang seorang yang tamak. Ki Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kepedihan di mata empuisanata agak nyanyi Duwani seorang yang dimanjakannya sejak kanak-kanak. Namun yang kemudian empuisanata mengalami kesulitan untuk mengendalikannya. Dan sekarang bertanya Ki Jaya Raga kemudian. Bagaimanapun juga Duwani adalah anakku. Aku akan melindungi sejauh dapat aku lakukan. Jika Nyilurah Agung Sedayu benar-benar akan membunuhnya, aku harus mencegahnya kecuali jika Ki Jaya Raga lebih dahulu membunuhku. Tanda petik. Apakah empu menduga bahwa aku akan membunuh empu? Tanda tanya. Aku tidak tahu. Jawab Empuisanata. Ki Jaya Raga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya kita akan bertempur terus. Empuisanata pun kemudian telah bersiap pula keduanya pun telah terlibat bagi dalam pertempuran. Namun seperti sebelumnya, keduanya tidak dapat mengerahkan kemampuan mereka sampai ke puncak. Dalam pada itu, pertempuran di bawah bukit itu pun berlangsung semakin sengit. Para pengawal yang menebar telah bertempur melawan para pengikut kisah balintang. Semula para pengikut kisah balintang itu menduga bahwa orang-orang dari tanah perdikan itu udah akan mampu bertahan terlalu lama. Para pengikut kisah balintang yang merasa memiliki pengalaman yang sangat luas itu menganggap bahwa orang-orang padukuhan itu tidak akan mampu bertahan sepenginang. Tetapi yang terjadi kemudian adalah di luar dugaan mereka. Orang-orang padukuhan itu ternyata mampu mengimbangi kemampuan para pengikut kisah balintang yang sudah menempuh petualangan yang panjang. Ternyata para pengawal itu pun memiliki pengalaman yang cukup pula di antara mereka telah pernah ikut terjun dalam perang yang besar dengan bekal yang memadai. Latihan-latihan yang berat, baik dalam perang gelar, maupun secara pribadi telah membentuk mereka menjadi orang-orang yang tangguh di pertempuran yang bagaimanapun bentuknya. Karena itu, maka para pengikut kisah balintang yang hanya mengandalkan pengalaman tanpa bekal ilmu yang memadai, justru anyak mengalami kesulitan menghadapi para pengawal. Pertempuran pun berkobar semakin sengit sementara itu, orang yang bertubuh pendek bersama beberapa orang pengikutnya telah berhadapan dengan gelagah putih serta beberapa orang pengawal yang datang bersamanya. Kau bawa orang-orang itu dari mana? Bertanya orang bertubuh pendek. Mereka orang-orang kelajor jawab gelagah putih. Orang bertubuh pendek itu tertawa. Katanya buat apa kau bawa orang-orang padukuhan itu kemari? Mereka akan segera dibantai di sini. Kaulah yang nanti harus bertanggung jawab, karena kau yang membawa mereka kemari. Tanda petik. Bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Maksudmu. Tanda petik. Bukan orang-orang kelajor yang dibantai, tetapi justru orang-orangmu. Tanda petik. Orang itu tertawa semakin keras, katanya kau pemimpin yang baik. Kau kira siapa kami ini he? Kami adalah petualang yang selama ini menjelajahi lembah dan ngarai. Menghitung pintu-pintu rumah dan menerima upeti dari para demang dan bekal. Sayang, bahwa kami belum pernah menjamah padukuhan kelajor. Tetapi padukuhan itu akan selalu kami ingat suatu saat kami akan datang mengambil upeti dan pajak. Tetapi gelagah putih tetap menguasai perasaannya. Katanya kami akan menerima kedatangan kalian dengan senang hati. Ada beberapa ekor lembu dan kerbau di padukuhan kami. Ada puluhan kambing dan ratusan ekor ayam di kelajor. Apakah itu cukup untuk kami upetikan kepada kalian? Tanda petik. Orang itu memandang gelagah putih dengan tajamnya. Namun suara tertawanya terdengar lagi. Katanya ternyata kau adalah anak muda yang senang berkelakar. Agaknya kau akan dapat menjadi kawan bergurau yang baik. Tetapi kau harus mengerti kira kami bergurau. Tanda petik. Maksudmu? Tanda petik. Jika kami bergurau, maka satu dua orang akan dapat terbunuh. Kemauan dari orang-orang dungu yang sombong memang dapat menimbulkan tawa dan aku senang membunuh orang-orang dungu seperti itu. Apakah benar begitu? Ya. Jika demikian, aku akan mencoba-mencoba apa? Membunuh orang dungu yang sombong. Bukan lucu sekali? Siapakah yang kau maksud? Kau dan orang-orangmu. Tanda petik. Orang itu mengeram. Katanya kelakarmu sudah keterlaluan. Dan itu akan berakibat buruk bagimu. Tanda petik. Kau mulai marah. Ya. Marahlah. Aku senang berkelahi melawan orang yang marah. Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia pun segera meloncat menyerang gelagah putih. Tetapi gelagah putih telah bersiap sepenuhnya. Karena itu, demikian tangan lawannya terjulur, gelagah putih pun segera meloncat menghindar. Namun jantung gelagah putih berdesir. Meskipun tangan itu tidak menyentuh tubuhnya tetapi desiranginnya terasa menusuk kulitnya. Orang ini telah memamerkan ilmunya, berkata gelagah putih kepada diri sendiri, namun harus diakui, orang ini berilmu tinggi. Aku harus sangat berhati-hati. Serangan-serangan orang bertubuh pendek itu pun kemudian datang beruntun. Seperti gelombang di pantai, susul menyusul. Namun gelagah putih yang sudah bersiap itu pun menghadapinya dengan tegar. Sekali-sekali gelagah putih meloncat menghindar, namun untuk menjajagi kekuatan lawannya gelagah putih pun kadang-kadang telah membentur serangan itu pula. Ketika benturan itu terjadi, gelagah putih pun telah meloncat surut ia tidak ingin benar-benar beradu tenaga. Karena itu benturan yang terjadi pun bukan benturan yang keras. Namun kemudian gelagah putih telah menghentakkan tenaganya mendorong orang bertubuh pendek itu. Orang itu terkejut semula ia mengira bahwa tenaga gelagah putih tidak terlalu besar, sehingga terdorong surut. Namun ketika tiba-tiba tenaga itu menghentaknya maka orang bertubuh pendek itu benar-benar telah terdorong beberapa langkah. Terdengar orang itu mengumpat kasar. Kemudian melangkah maju mendekati gelagah putih sambil mengambil lancang-ancang untuk menyerang. Namun ternyata orang itu sempat bertanya siapa namamu, anak muda. Apakah aku tadi belum menyebut namaku? Orang bertubuh pendek itu menggeram. Sementara gelagah putih kemudian berkata, namaku gelagah putih. Hem, nama yang baik. Tetapi nama yang baik itu sajalah yang akan tinggi tubuhmu nanti akan dikubur di kuburan tua itu. Dalam beberapa hari saja, tubuhmu sudah akan hancur di remas tanah. Gelagah putih berdiri tegak memandang orang bertubuh pendek itu. Kemudian ia pun bertanya, siapa namamu? Wengkon namaku Wengkon. Wengkon, gelagah putih mengulang. Ya Wengkon. Nama yang tentu sudah banyak dikenal. Sayang, aku belum pernah mendengar nama itu. Baru sekarang. Wengkon memandangnya dengan tajam. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata mungkin. Mungkin kau belum mengenal namaku. Tetapi orang di sekitar gunung kendeng tentu tahu, siapakah Wengkon itu. Aku pernah mengelilingi gunung kendeng, berkata gelagah putih. Padukuhan mana sajalah yang pernah kau rambah bertanya Wengkon. Aku sudah lupa, jawab gelagah putih. Wengkon tertawa. Katanya, kau tidak usah membual. Bersiaplah untuk mati. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersiap menghadapi lawannya yang berilmu tinggi itu. Namun ia sempat melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Ia melihat para pengawal tidak mengalami kesulitan mempertahankan diri. Bahkan satu-dua di antara mereka berhasil mendesak lawannya meskipun lawannya bertempur dengan keras dan kasar. Sejenak kemudian, keduanya telah terlibat lagi dalam pertempuran yang sengit. Serangan Wengkon menyambar. Nyambar dengan cepatnya getaran anginnya pun menampar tubuh gelagah putih sehingga terasa pedih. Tetapi gelagah putih pun cukup tangkas untuk menghindari serangan-serangan Wengkon. Bahkan gelagah putih pun kadang-kadang harus menakis serangan-serangan itu jika ia tidak sempat menghindar. Meskipun getar udara yang menampar tubuhnya terasa pedih, tetapi Wengkon pun harus berpikir ulang jika harus membentur tenaga gelagah putih setiap kali, karena tenaga gelagah putih jauh lebih besar dari yang diduganya. Dalam pada itu, beberapa orang pengawal kelajor yang bertempur bersama gelagah putih ternyata tidak mengecewakan. Meskipun mereka adalah orang-orang padukuhan kebanyakan, yang setiap hari bekerja di sawah dan pategalan, namun mereka adalah orang-orang yang terlatih dan memiliki pengalaman yang luas. Karena itu, maka mereka tidak tergetar ketika mereka harus bertempur melawan para pengikut kisah balintang. Betapa keras dan kasarnya para pengikut kisah balintang, namun mereka harus mengakui kenyataan, bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang yang terampil mempermainkan senjata mereka bahkan para pengikut kisah balintang itu harus melihat, bahwa senjata orang-orang kelajor itu tidak seperti senjata orang-orang padukuhan yang pernah dijelajahinya. Senjata orang-orang kelajor adalah senjata-senjata yang mapan. Tidak sekedar parang atau linggis atau sepotong besi dan bahkan selumbat kelapa mereka pun memiliki kemampuan bertempur yang mengherankan bagi para pengikut kisah balintang. Orang yang bertubuh pendek, yang bertempur melawan gelagah putih itu pun merasa heran, bahwa para pengikut kisah balintang yang menyertainya, tidak segera dapat menghancurkan orang-orang padukuhan kelajor. Mereka yang terbiasa bertualang dan menjelajahi padukuhan demi padukuhan, tidak pernah mendapat perlawanan yang demikian sengitnya. Bahkan orang bertubuh pendek itu sempat curiga apabila mereka para prajurit mataram dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan yang menyamar sebagai orang-orang padukuhan. Tetapi nampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Kecuali jika para petugas sandi dari barak pasukan khusus itu sudah mengetahui bahwa kisah balintang dan berapa orang pengikutnya berada di tanah perdikan. Namun hal itu pun agaknya mustahil. Kisah balintang dan para pengikutnya itu menempatkan diri di tempat yang terpencil serta dijaga dengan rapat, agar tidak diketahui oleh siapapun. Apapun yang terjadi, orang bertubuh pendek itu bersama beberapa orang yang menyertainya, harus bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Dalam pada itu Sabung Sari dan Sayoga yang masih tetap berada di dalam lingkaran pertempuran bersama Agung Sedayu, telah menghadapi lawan mereka masing-masing. Seorang yang bertubuh raksasa dan bersenjata bindi yang bergerigi, akhirnya telah berhadapan dengan Sabung Sari setelah beberapa kali ia berganti lawan. Sabung Sari yang melihat orang itu bertempur menghadapi tiga orang pengawal dari Klajor Telati mengambil alih. Agaknya para pengawal itu masih juga mengalami kesulitan. Orang bertubuh raksasa itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Namun demikian ia berhadapan dengan Sabung Sari, maka ia merasa mendapat lawan yang seimbang. Dalam pada itu, pertempuran antara Nidwani melawan Sekar Mirah menjadi semakin sengit tetapi sebagaimana pernah terjadi, maka Nidwani pun telah mengalami kesulitan. Tongkat baja putih Sekar Mirah berputaran dan terayun-ayun. Dengan cepatnya. Menyambar-nyambar mendebarkan jantung. Namun seperti yang pernah terjadi, Sekar Mirah memang tidak ingin benar-benar membunuh Nidwani ketika Sekar Mirah meyakini kelebihannya, sehingga Nidwani tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengenainya. Sekar Mirah pun telah membatasi diri. Meskipun sekali-sekali ujung tongkamnya menyentuh tubuh Nidwani, namun Sekar Mirah masih selalu mengendalikan dirinya. Dalam pada itu, Nidwani yang bersenjata pedang rangkap itu pun merasa semakin terdesak. Betapapun dia mengerahkan kemampuannya, namun ujung pedangnya tidak pernah sekalipun berhasil menyentuh tubuh Sekar Mirah. Sementara itu, sentuhan-sentuhan ujung tongkat baja putih Sekar Mirah menjadi semakin sering mengenainya tulang-tulang Nidwani mulai terasa sakit. Meskipun sentuhan-sentuhan itu tidak terlapikeras, tetapi sakitnya terasa menusuk sampai ke sung-sung. Namun Nidwani yang menyadari bahwa Sekar Mirah memang tidak ingin membunuhnya itu pun berkata dengan nada tinggi, kau tunggu apa lagi, nyilurah? Apa maksudmu bertanya Sekar Mirah? Kenapa kau tidak segera memukul kepalaku dengan tongkatmu itu? Aku yakin kau mampu melakukannya, aku pun yakin bahwa tulang kepalaku akan pecah. Kenapa kau ingin cepat mati bertanya Sekar Mirah? Tidak seorang pun yang berharap cepat mati. Tetapi aku tidak ingin tersiksa oleh sikapmu ini. Kenapa kau merasa teriksa, bertanya Sekar Mirah? Kau sengaja memperlambat kematianku. Seharusnya kau tidak berpahasangka seburuk itu. Habis, apa yang kau lakukan sekarang ini? Nidwani, apakah kau benar-benar marah kepadaku? Kau telah memperbodoh aku. Kau peralat aku untuk membebaskan raraulan. Aku memang bodoh, nyilurah. Tetapi aku benar-benar tidak mengira bahwa kau sangat licik. Tanda kurang. Nidwani, sebenarnya lah bahwa aku ingin minta maaf kepadamu. Tetapi aku memang tidak mempunyai care lain untuk membebaskan raraulan. Care itu pun timbul demikian tiba-tiba ketika kami melihat seorang putut yang bernama Jakaduara saat gagasan itu timbul pada Kakang Agung Sedayu, kami belum yakin bahwa gagasan itu akan berhasil. Adalah kebetulan aku tanggap akan gagasan Kakang Agung Sedayu sehingga kami berhasil mebebaskan raraulan. Aku akan menebus kebodohanku dengan kematian. Apakah itu perlu bertanya Sekar Mirah? Nidwani tidak menjawab. Tetapi ia benar-benar menghentakan kemampuannya sepasang pedangnya berputaran dengan cepatnya sambil berloncatan. Nidwani berusaha menembus pertahanan tongkat baja Sekar Mirah. Tetapi setiap kali, pedang Nidwani telah membentur tongkat baja Mirah. Betapapun ia berusaha namun Nidwani tidak pernah berhasil. Ternyata bukan saja kemampuannya memang berada selapis di bawah kemampuan Sekar Mirah, namun bahwa Nidwani sendiri selalu dibayangi oleh pengakuannya bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan Sekar Mirah, maka keadaan Nidwani justru menjadi semakin rumit. Tetapi Sekar Mirah memang tidak ingin membunuh Nidwani. Karena itu, maka Sekar Mirah justru lebih banyak bertahan memancing tenaga Nidwani, sehingga Sekar Mirah berharap bahwa Nidwani, sehingga Sekar Mirah berharap bahwa Nidwani akan kehabisan tenaga. Sementara itu Nidwani telah menghentakan segenap kemampuannya dengan garangnya Nidwani menyerang seperti banjir bandang. Pedangnya menyambar-nyambar. Sementara itu, Sekar Mirah justru lebih banyak bergeser surut. Tetapi sekali ia meloncat maju, maka tongkat baja putihnya telah menyentuh tubuh Nidwani. Ketika Nidwani berdesis menahan sakit, maka Sekar Mirah itu pun berkata, Nidwani, apakah tongkat baja putih ini demikian berharga bagimu, sehingga harus kau rebutkan dengan segala kera, bahkan mengorbankan nyawamu. Aku tidak berbicara lagi tentang tongkat baja itu. Tetapi aku bertempur demi kehormatan namaku. Jangan terlalu garang Nidwani. Aku masih ingin tahu. Manakah yang lebih berharga bagimu, tongkat baja putih ini atau kisah balintang? Cukup. Cukup, teriak Nidwani sambil menyerang sejadi-jadinya bahkan Nidwani itu pun menantang, Bunuh aku, Nye Lurah. Bunuh aku. Tenanglah, Nye. Kau tidak perlu kehilangan akan seperti itu. Diamlah, diam kau. Serangan Nidwani semakin cepat dan keras. Tetapi sejalan kegelisahan, kemarahan dan kegoncangan perasaannya, maka Nidwani tidak lagi mampu bertempur daungan cermat serangan-serangannya tidak lagi terarah, sedangkan unsur gerakannya semakin kabur. Ciri-ciri perguruan Kedung Jati yang sering nampak sebelumnya, menjadi larut sama sekali. Sekar Mirah masih melayaninya sekali-sekali. Sekar Mirah memang nampak garang. Namun kemudian ia lebih banyak bertahan jika serangan Nidwani menjadi keras. Dalam pada itu, Kisabah Lintang yang bertempur bersama seorang kepercayaannya melawan Agung Sedayu telah mengerahkan kemampuannya pula. Ia berusaha untuk daungan cepat menghabisi lawannya sebelum Nidwani dikalahkan oleh Nyi Lurah, karena Kisabah Lintang menyadari bahwa kemampuan Nyi Lurah memang lebih tinggi dari ilmu Nyi Lurani. Namun ternyata Kisabah Lintang, meskipun berdua, tidak mudah mengalahkan lurah prajurit dan pasukan khusus itu. Sekali-sekali Kisabah Lintang memang mampu mendesak lawannya tetapi sejenak kemudian Kilurah itu pun telah mampu melepaskan diri dari kesulitannya. Bahkan sekali-sekali Agung Sedayu itu sempat memingungkan kedua lawannya. Meskipun demikian, menghadapi dua orang berilmu tinggi, Agung Sedayu pun harus mengerahkan ilmunya pula. Kedua orang lawannya itu kadang-kadang keduanya dengan sengaja berpencar dan menyerang Agung Sedayu dari arah yang berbeda. Apalagi ketika keadaan menjadi semakin gawat, maka Kisabah Lintang itu pun telah menarik tongkat baja putihnya yang terselip di punggungnya, sedangkan kepercayaannya yang bertempur bersamanya, ternyata bersenjata sebatang tongkat baja yang berwarna putih. Tetapi tongkat itu bukan tongkat kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati. Menghadapi kedua lawannya yang bersenjata maka Agung Sedayu pun telah mengurai cambuknya pula. Sekali terdengar ledakan yang memekakkan telinga namun Kisabah Lintang menyadari, bahwa kemampuan Agung Sedayu jauh lebih tinggi dari sekedar cambuknya itu terdengar lunak, maka ilmunya yang tinggi mulai tersalur lewat juntai cambuknya itu. Dalam pada itu, maka para pengikut Kisabah Lintang sudah harus mengalami tekanan yang berat dari para pengawal padukuhan kelajor. Meskipun 1-2 orang pengikut Kisabah Lintang masih berdatangan, tetapi demikian 2 orang pula orang-orang kelajor. 1-2 dari mereka masih juga datang menyusul kawan-kawannya yang sudah mendahului mereka. Sementara itu, ternyata orang bertubuh pendek yang bertempur melawan gelagah putih itu pun telah mengalami kesulitan. Para pengikut Kisabah Lintang yang lain tidak dapat membantunya, karena mereka harus berhadapan dengan para pengawal padukuhan kelajor. Karena itu, maka orang bertubuh pendek yang telah kenyang bertualang itu, telah meningkatkan kemampuannya sampai ke puncak ilmunya. Gelagah putih yang menyadari bahwa lawannya berilmu tinggi, harus hati-hati. Sambaran angin serangannya tidak saja terasa pedih, tetapi kemudian telah berubah menjadi panas. Gelagah putih telah pernah menjumpai ilmu seperti ilmu orang bertubuh pendek itu. Pada puncaknya ilmu itu akan menjadi ilmu yang sangat berbahaya sebagaimana Aji Alaskobar. Sebenarnya lah serangan-serangan orang itu pun menjadi semakin berbahaya udara panas setiap kali melanda tubuh gelagah putih, sehingga sekali-sekali gelagah putih harus berloncatan menghindar. Sementara itu, orang bertubuh pendek itu melibatnya dengan garangnya ketika gelagah putih menangkis serangan lawannya sehingga terjadi benturan, maka kulitnya serasa menyentuh bara. Gelagah putih pun kemudian tidak ingin lagi membenturkan tubuhnya dengan tubuh orang pendek itu. Karena itu, maka gelagah putih pun segera mengurai ikat pinggang kulitnya. Dengan ikat pinggang kulit itu, gelagah putih menjadi semakin garang. Ia masih mampu mengatasi udara panas. Di seputar lawannya daya tahan tubuhnya telah ditingkatkannya sampai ke puncak. Orang bertubuh pendek itulah yang kemudian menjadi semakin terdesak. Ketika ikat pinggang gelagah putih itu sempat menyentuh tubuhnya maka segores luka pun telah menganga. Gila, geram orang bertubuh pendek itu. Dengan serta merta ia pun telah mencabut senjatanya sebuah luwuk yang tidak terlalu panjang. Namun luwuk itu bagaikan memancarkan cahaya yang kemerahan, kau telah mempercepat saat kematianmu. Justru karena kau bersenjata maka senjataku yang satu ini akan segera menghabisimu. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia memutara ikat pinggangnya semakin cepat. Namun orang bertubuh pendek itu benar-benar telah mengerahkan ilmunya apalagi ketika ia melihat para pengikut kisah balintang yang bersamanya itu menjadi semakin terdesak. Karena itu, maka ia pun harus bertempur semakin keras untuk segera mengalahkan dan bahkan membunuh anak muda itu. Ternyata ilmu orang itu benar-benar menggutarkan jantung. Luwuknya yang seakan-akan bercahaya kemerah-merahan itu seakan-akan menjadi semakin membarak udara pun menjadi semakin panas sehingga rasa-rasanya gelagah putih itu tengah bertempur di atas api. Betapapun gelagah putih meningkatkan daya tahannya sampai ke puncak, namun udara yang panas itu tidak dapat ditawarkannya. Keringat gelagah putih seakan-akan telah terperas habis dari tubuhnya. Pakainya menjadi basah bagaikan diguyur hujan lebat sepekan. Kulit gelagah putih pun serasa telah terbakar. Semakin lama gelagah putih pun menjadi semakin terdesak. Bahkan gelagah putih tidak mampu lagi memusatkan perhatiannya terhadap serangan-serangan kewadangan lawannya karena panas yang menyengat seluruh tubuhnya itu. Gelagah putih terkejut ketika terasa segores luka di baunya ternyata luwuk lawannya itu telah mampu menyusup di sela-sela putaran ikat pinggangnya. Gelagah putih telah meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Ia tidak mempunyai pilihan lain, sementara pertempuran masih menyala di bawah bukit gelagah putih tidak tahu pasti apakah mereka yang berada di bawah bukit mampu mengatasi lawan-lawan mereka. Meskipun gelagah putih sempat memperhatikan pertempuran itu sekilas-sekilas, tetapi ia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena itu, maka gelagah putih yang terdesak dan bahkan mulai tersentuh senjata lawannya itu, tidak mau membiarkan dirinya dalam kesulitan. Ketika tubuhnya semakin kering dipanggang dalam apinya ilmu lawannya, serta kegelisahannya menyaksikan pertempuran di bawah bukit, maka gelagah putih pun telah memutuskan untuk mempergunakan ilmu puncaknya. Apapun yang akan terjadi, berkata gelagah putih di dalam hatinya jika orang itu memiliki ilmu yang lebih tinggi, maka akulah yang akan binasa. Namun gelagah putih sudah mengambil keputusan. Karena itu, maka ketika lawannya itu meloncat menyerang sambil mengacungkan luuknya yang membara, maka gelagah putih pun telah menghentakan tangannya dengan kedua telapak tangannya menghadap ke arah lawannya. Orang bertubuh pendek itu terkejut sekali lagi ia salah menilai lawannya ia sama sekali tidak menduga bahwa lawannya yang masih muda itu mampu melontarkan ilmu yang jarang ada duanya. Orang bertubuh pendek itu memang mencoba untuk meloncat mengelak ketika ia melihat selerat sinar memancar dari telapak tangan anak muda itu. Tetapi selerat sinar itu seakan-akan telah memburunya ketika sinar itu membentur tubuhnya maka rasa-rasanya tubuhnya lah yang telah meledak. Orang itu telah terlempar dua langkah surut ia tidak berhasil melepaskan diri dari garis serangan gelagah putih. Sinar yang meluncur dari telapak tangan itu ternyata lebih cepat dari usahanya untuk menghindar. Apalagi orang bertubuh pendek yang tidak menduga terlambat mengelak. Karena itu, maka demikiannya terbanting jatuh, maka orang bertubuh pendek itu tidak mampu lagi untuk bangkit berdiri. Gelagah putih melangkah mendekatinya. Luuk orang itu telah terlepas dari tangannya. Sejenak gelagah putih memandangi orang itu. Orang itu masih bernafas. Bahkan ia sempat mengumpat kasar. Mudah-mudahan kau dapat bertahan hidup, berkata gelagah putih sayang aku tidak membantumu sekarang. Aku harus terjun ke gelanggang. Orang itu masih saja mengumpat sementara gelagah putih berteriak kepada para pengawal kelajon yang bertempur bersamanya, kuasai mereka yang menyerah. Yang tidak mau menyerah, apa boleh buat. Para pengawal dari kelajor itu pun bagaikan dihentakan. Mereka pun segera mengerahkan kemampuan mereka seorang yang tertua di antara mereka pun berteriak nyaring menyerahlah. Kalian tidak mempunyai pilihan lain. Tanda petik. Tetapi para pengikut kisah balintang itu tidak menghiraukan perintah itu. Ketika mereka mengetahui bahwa orang yang bertubuh pendek itu tidak berdaya lagi, maka mereka pun telah memilih Carol untuk menyelamatkan diri. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan pertempuran yang terpisah itu lagi, gelagah putih meloncat berlari ke arna pertempuran di bawah bukit jaraknya tidak terlalu jauh. Karena itu, maka gelagah putih hanya memerlukan waktu beberapa saat saja. Sementara itu, para pengikut kisah balintang yang bertempur terpisah itu, ketika mendengar isyarat dari salah seorang di antara mereka, telah menghambur berlari dan bergabung dengan kawan-kawannya yang lain. Tetapi para pengawal dari kelajor itu pun tidak melepaskan mereka. Dengan serta-merta mereka pun telah berloncatan berlari mengejar orang-orang yang sedang melarikan diri itu. Namun kedua arna pertempuran itu ternyata telah bergabung. Para pengikut kisah balintang itu pun telah menyatu dengan kawan-kawan mereka namun para pengawal kelajor pun telah tergabung pula dengan para pengawal yang lebih dahulu telah bertempur di arna pertempuran di bawah bukit itu. Justru gelagah putihlah yang berdiri termangu-mangu. Ia mencoba mengamati pertempuran dalam keseluruhan. Ketika ia melihat seorang berkulit hitam bertempur melawan tiga orang pengawal yang bertempur dalam satu kelompok, gelagah putih tertarik karenanya nampaknya orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Orang itu agaknya sempat mempermainkan ketiga orang lawannya sebelum akhirnya tentu akan dibinasakan seorang demi seorang. Ketika gelagah putih memasuki arna pertempuran itu, dua orang di antara para pengawal itu telah terluka. Sementara itu, serangan-serangan orang bertubuh hitam itu lebih banyak tertujuk kepada pengawal yang masih belum terluka. Agaknya orang bertubuh hitam itu berniat untuk melukai ketiga lawannya, memeras darahnya dan kemudian membinasakannya. Sementara itu, dua orang pengawal yang terluka itu masih memaksa diri untuk membantu kawannya yang menjadi sasaran orang bertubuh hitam ita. Namun tiba-tiba saja gelagah putih telah menggabungkan diri dengan ketiga orang pengawal itu. Kepada kedua orang yang terluka, gelagah putih berkata jangan memaksa diri. Darahmu akan terlalu banyak mengalir. Tanda petik. Kedua orang pengawal itu menyadari akan keadaannya karena, itu, maka mereka tidak lagi mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka. Mereka percaya bahwa gelagah putih akan dapat menyelesaikan lawan mereka. Orang berkulit hitam itu ternyata belum mengenal gelagah putih. Ia pun tidak sempat melihat apa yang telah dilakukan ketika gelagah putih bertempur terpisah dengan jelas. Karena itu ketika gelagah putih bergabung dengan ketiga orang pengawal itu, orang berkulit hitam itu tidak begitu menghiraukannya. Apalagi setelah kedua di antara lawannya itu terluka. Tetapi demikian senjatanya menyentuh ikat pinggang gelagah putih orang itu terkejut. Sentuhan itu membuat telapak tangannya menjadi pedih. Anak iblis gerah merang itu siapa kauhi? Tanda petik. Salah seorang pengawal dari kelajor jawab gelagah putih. Orang itu mengeram. Diayunkannya parangnya yang kehitam-hitamaan. Punggungnya bergerigi seperti duri pandan. Ternyata kehadiran gelagah putih telah membuat orang itu harus meningkatkan kemampuannya. Meskipun demikian, ia masih saja menganggap bahwa meskipun ilmunya agak lebih. Mapan, tetapi anak muda itu tidak akan dapat berbuat banyak. Tetapi orang itu tersentak ketika ikat pinggang gelagah putih bukan saja membentur parangnya, tetapi menyentuh kulitnya selagi ia belum berhasil melukai lawannya yang seorang lagi, serta anak muda yang baru datang itu, maka kulitnya sendirilah yang telah tergores. Luka pun telah menganga dan darah telah mengalir dari lukanya itu. Orang berkulit hitam itu terkejut bukan kepalang. Ia tidak mengira serta menitikan darahnya. Orang itu menjadi sangat marah. Terdengar orang berkulit hitam itu berteriak nyaring. Suaranya telah menggetarkan udara, merambat menusuk telinga dan mengguncang isi dada. Ternyata kawan-kawan Sabalintang memiliki bekal ilmu yang menggetarkan berkata gelagah putih di dalam hatinya untunglah bahwa mereka tidak sempat mematangkan ilmunya. Gelagah putih membiarkan lawannya puas berteriak. Dengan nada berat gelagah putih itu pun berkata kau masih harus menjalani laku 10 kali selapan. Ilmu gelap ngamparmu masih mentah seperti ilmu alas kobar kawanmu yang pendek itu. Anak iblis geram orang itu demikian teriaknya berhenti kau terlalu sombong. Tanda petik. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Muntahkan aji gelap ngamparmu sepuas-puas hatimu. Orang berkulit hitam itu menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja ia berteriak nyaring sambil meloncat menyerang gelagah putih dengan pedangnya. Gelagah putih tersentak. Teriakan orang itu terdengar demikian kerasnya, seakan-akan mengoyak selaput telinganya. Namun lebih dari itu, jantungnya terasa tergoncang. Bahkan dadanya pun kemudian menjadi sesat. Gelagah putih mengerahkan daya tahan tubuhnya namun teriakan itu mampu mempengaruhi pertanyaannya. Sehingga gelagah putih itu pun terdorong beberapa langkah surut. Pengawal yang bertempur bersamanya, sama sekali tidak mampu lagi mengayunkan senjatanya jantungnya bahkan bagaikan berhenti berdenyut. Gelagah putih mengeram. Ilmu gelap ngampar orang itu ternyata lebih tinggi dari yang diduganya. Bahkan ilmu itu berpengaruh juga bagi para pengawal yang bertempur di sekitarnya. Namun agaknya jarak pun ikut menentukan besarnya pengaruh Aji gelap ngampar itu. Sehingga karena itu, maka pengaruhnya terhadap mereka yang bertempur di sekitarnya tidak terlalu besar. Ketika pengaruh di dada gelagah putih telah berkurang, maka perlawanan gelagah putih menjadi semakin meningkat. Ikat pinggangnya terayun-ayun mengerikan. Orang berkulit hitam itu kembali terdesak. Bahkan ikat pinggang gelagah putih telah berhasil menyusup pertahanan orang berkulit hitam itu pulat titik sehingga sekali lagi tubuh orang berkulit hitam itu tergores luka. Kemarahan semakin menyala di dada orang itu. Karena itu, maka sekali lagi ia menyerang sambil berteriak nyaring. Sekali lagi jantung gelagah putih tergetar. Sekali lagi gelagah putih pun telah terdesak. Ujung pedang orang itu bagaikan memburunya kulit gelagah putih lah yang kemudian tergores oleh luka. Darah telah menilik dari tubuh gelagah putih. Karena itu, maka kemarahannya pun telah membara di dalam dadanya. Namun dalam pada itu, lawannya tidak lagi mau melepaskannya setiap kali terdengar ia berteriak nyaring. Sambil melihat gelagah putih dengan serangan-serangan yang gerang. Gelagah putih seakan-akan tidak sempat mengambil jarak. Karena itu untuk beberapa saat gelagah putih mengalami kesulitan, lah tidak dapat meloncat mengambil jarak untuk melepaskan ilmunya dari telapak tangannya. Namun dengan demikian, maka gelagah putih telah memutuskan untuk mempergunakan ilmunya yang lain. Betapa jantungnya menggelepar, namun gelagah putih masih mampu memusatkan nalar budinya gelagah putih pun kemudian lelah memanfaatkan waktu sekejap untuk mengetrapkan ilmunya segar bumi. Ketika orang berkulit hitam itu meloncat sekali lagi menyerangnya sambil berteriak nyaring. Gelagah putih bertekad untuk membentuk serangan itu. Betapa jantungnya tersengat oleh rasa sakit dan pedih, namun gelagah putih justru telah meloncat mendekat. Ketika parang lawannya terjulur ke arah dadanya, gelagah putih sambil menahan sakit di dadanya, telah mengelak. Namun sekaligus gelagah putih telah mengayunkan ikat pinggangnya dilandasi dengan kekuatan aji segar bumi. Akibatnya memang sangat mencekam. Ternyata gelagah putih tidak sepenuhnya terlepas dari serangan parang orang berkulit hitam itu. Meskipun ujung parang itu tidak menghujam ke jantungnya tetapi ujung parang itu sempat menggores bahunya. Namun dalam pada itu, ikat pinggang gelagah putih telah mengenai lambung lawannya seperti tajamnya pedang, ikat pinggang yang diayunkan dengan landasan aji segar bumi itu telah mengoyak lambung lawannya. Orang berkulit hitam itu berteriak nyaring. Pelepasan aji gelap ngampar yang terakhir. Gelar udara di sekitamnya masih terasa menerpa tubuh gelagah putih. Namun kemudian, teriakan itu pun terputus. Getar udara yang menusuk sampai ke jantung pun telah meredah dan hilang sama sekail. Gelagah putih berdiri termangu-mangu. Dipandangi ya orang berkulit hitam itu tergolek di tanah. Sementara itu, pertempuran berlangsung dengan sengitnya di mana-mana. Orang-orang yang berilmu tinggi telah mulai merambah ilmu mereka. Agung Sedayu yang bertempur menghadapi kedua orang lawannya harus mengerahkan ilmunya pula. Untuk mengatasi serangan-serangan yang cepat dari kedua orang lawannya yang berilmu tinggi. Agung Sedayu telah mengecapkan kemampuan ilmunya meringankan tubuh. Dengan demikian, maka Agung Sedayu berusaha mengatasi serangan-serangan yang cepat dari kedua orang lawan yang kadang-kadang berdiri di arah yang berseberangan. Sementara itu, untuk melindungi tulang-tulangnya agar tidak menjadi repak dan pecah karena tongkat-tongkat baja lawannya, maka Agung Sedayu telah mengetrapkan ilmu kebalnya pula. Dengan perlindungan itu, maka Agung Sedayu berusaha untuk mengimbangi kedua orang lawannya yang berilmu tinggi itu. Dalam pada itu, Nyidwani masih bertempur melawan Sekar Mirah. Betapapun dia mengerahkan kemampuannya, tetapi Nyidwani merasa tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Nyilurah Agung Sedayu terlalu tangkas bagi Nyidwani. Apalagi dengan tongkat baja putih di tangannya. Sementara itu, tenaga Nyidwani pun semakin lama menjadi semakin menyusut. Tetapi Nyilurah Agung Sedayu masih belum mengayunkan tongkat baja putihnya untuk mengakhiri bukan saja perlawanannya, tetapi hidupnya. Sekar Mirah masih tetap pada sikapnya. Ia tidak ingin membunuh Nyidwani meskipun beberapa kali Nyidwani menantang untuk membunuhnya. Lebih baik kau segera membunuhku daripada kau menghinakan aku seperti ini. Jangan kehabisan akal. Nyidwani. Kenapa kau harus mati, jika kau masih mempunyai kesempatan untuk hidup jawab Sekar Mirah? Buat apa aku hidup dalam kehinaan? Kau dan Kilurah tentu akan selalu mencertawakan kebodohanku. Sama sekali tidak, Nyai. Tetapi kehilafan itu dapat terjadi pada siapa saja. Juga pada Nyidwani. Padaku dan pada Kakang Agung Sedayu. Kau permainkan aku seperti orang yang paling dungu di dunia. Kau selalu berperasangka buruk. Nyidwani tidak menyahut lagi. Tetapi dihentakannya sisa tenaganya pedangnya terayun derasnya menyambar ke arah leher Sekar Mirah. Namun dengan tangkasnya Sekar Mirah bergeser surut, pedang itu sama sekali tidak menyentuhnya. Bahkan hampir saja Sekar Mirah memukul pedang itu tetapi niatnya diurungkan. Jika pedang itu terlepas dari tangan Nyidwani, maka ia akan menjadi semakin merasa kecil. Bahkan mungkin Nyidwani itu akan membunuh dirinya sendiri. Titik. Namun, meskipun Sekar Mirah tidak memukul senjata Nyidwani, tetapi ternyata bahwa Nyidwani menjadi terhuyung-huyung oleh tarikan tenaganya sendiri. Ia sudah mengerahkan segenap tenaganya yang tersisa. Tetapi pedangnya bagaikan menebas bayangan. Nyidwani itu terhuyung-huyung. Hampir saja jatuh terpelungkup. Namun Sekar Mirah sempat menahannya. Dengan satu tangannya, sehingga Nyidwani tidak terjerambap di tanah. Tetapi pertolongan Sekar Mirah membuat kemarahannya semakin membara di dadanya. Dihentakan dirinya dan diayunkannya pula pedangnya dengan tenaga yang masih ada tetapi ayunan pedang itu tidak berarati apa-apa. Penaganya sudah tidak cukup kuat untuk menggapai tubuh Sekar Mirah yang bergeser selangkah surut. Nyidwani itulah yang kemudian jatuh pada kedua lututnya. Tiba-tiba saja pedangnya pun terjatuh di tanah tanpa disentuh oleh tongkat baja Sekar Mirah. Kedua tangannya pun menutup wajahnya ketika Nyidwani itu menangis. Bunuh aku nyelurah. Jangan hinakan aku seperti ini. Nyidwani, Sekar Mirah justru mendekatinya sambil berjongkok di sisinya Sekar Mirah itu merangkul sambil berkata. Jangan sesali diri sendiri. Kau harus menimbang persoalan yang kau hadapi dengan hati yang bening. Nyidwani tidak menjawab. Tetapi isaknya telah membuat dadanya menjadi sakit. Dalam pada itu, kisah balintang yang bertempur melawan Agung Sedayu, sempat melihat apa yang terjadi atas Nyidwani lah tidak pasti, apa yang dilakukan oleh Sekar Mirah. Yang dilihatnya adalah, Sekar Mirah itu telah berjongkok di sisi Nyidwani. Dengan gelisah kisah balintang masih bertempur melawan Agung Sedayu. Namun akhirnya ia tidak dapat menahan diri. Tiba-tiba saja ia lelah berkata kepada kepercayaannya yang bersamanya bertempur melawan Agung Sedayu tahan orang ini. Aku akan melihat, apa yang telah terjadi dengan Nyidwani. Kisah balintang tidak menunggu jawaban. Ia pun dengan serta merta telah meloncat meninggalkan Agung Sedayu. Sambil mengacu-acukan tongkat baja putihnya ia berlari ke arah Nyidwani dan Sekar Mirah. Sekar Mirah tidak menduga, bahwa kisah balintang berlari ke arahnya. Ia terkejut ketika ia mendengar suara Agung Sedayu yang berteriak, Mirah, hati-hati. Sekar Mirah pun segera bangkit tetapi kisah balintang telah menjadi terlalu dekat. Bahkan kisah balintang telah mengayunkan tongkat baja putihnya. Dengan tangkasnya Sekar Mirah menangkis serangan itu. Tetapi justru karena tergesa-gesa sementara kisah balintang mengayunkan tongkat baja putihnya dengan ancang-ancang yang cukup serta dilambati dengan segenap kekuatannya. Maka ketika benturan terjadi, tongkat baja putih Sekar Mirah telah terlepas dari tangannya. Sekar Mirah terkejut ia harus berbuat sesuatu. Ia tidak mungkin melawan kisah balintang tanpa senjata. Karena itu, maka dengan serta merta Sekar Mirah telah memungut pedang Nyidwani. Ternyata Nyidwani tidak menghambatnya. Bahkan seakan-akan ia menyerahkan pedangnya itu kepada Sekar Mirah. Kisah balintanglah yang kemudian menyerang Sekar Mirah. Diulurkannya tongkatnya ke arah dada. Sementara Sekar Mirah menangkis serangan itu, kisah balintang pun berteriak kepada Nyidwani, ambil tongkat baja putih itu. Cepat! Tetapi Nyidwani tidak segera bangkit sehingga sekali lagi kisah balintang berteriak, Nyidwani, cepat! Kita kuasai nyilurah untuk memaksa kilurah menghentikan perlawanan. Tetapi tiba-tiba saja terdengar suara, tongkat inikah yang kau maksud? Jantung kisah balintang berdenyut semakin cepat ketika ia berpaling, maka dilihatnya gelagah putih berdiri tegak sambil memegang tongkat baja putih itu di tangan kanannya dan ikat pinggang kulit di tangan kirinya. Kisah balintang berdiri termangu-mangu sejenak, La sadar, bahwa gelagah putih itu pun berilmu sangat tinggi. Apalagi di hadapannya berdiri sekarmirah, sementap Nyidwani seakan-akan sudah tidak berdaya sama sekali. Sejenak kisah balintang termangu-mangu. Di sekitarnya pertempuran masih berlangsung. Empuisanata setiap kali harus bertempur masih berlangsung. Empuisanata setiap kali harus berloncatan mundur untuk mengambil jarak dari lawannya, sedangkan Carangwerit nampaknya juga mengalami kesulitan menghadapi lawannya. Seorang perempuan yang oleh Carangwerit disebut dengan serigunting kuning yang putih. Orang yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata bindi yang bergerigi yang kemudian telah bertempur melawan sabung sari harus mengerahkan ilmunya pula. Penaganya yang sangat besar, ternyata tidak mampu dengan cepat menundukan lawannya. Bindinya yang besar dan bergerigi itu terayun-ayun mengerikan. Tetapi bindi itu sama sekali tidak mampu menyentuh subuh sabung sari. Dengan tangkasnya sabung sari menghindar dan menangkis serangan itu. Meskipun sabung sari tidak dengan serta-merta membenturkan senjatanya, tetapi setiap kali jika sabung sari tidak sempat menghindar, maka ia menepis bindi yang bergerigi itu menyamping. Betapapun besar kekuatan orang bertubuh raksasa itu, namun semakin lama tenaganya mulai menyusut. Hal itu disadari oleh orang bertubuh raksasa itu. Karena itu, selagi tenaganya masih terhitung utuh, ia pun telah menghentakan kekuatannya bindinya berputar dengan cepat, terayun-ayun mengerikan. Kemudian terjulur ke arah perut. Sabung sari terkejut mendapat serangan yang demikian derasnya. Betapapun ia berusaha untuk menangkis dan menghindar, namun putaran bindi yang bergerigi itu serasa selalu memburunya, sehingga beberapa kali sabung sari meloncat surut. Sabung sari menjadi gelisah. Ia tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk menembus putaran bindi itu. Bahkan jika ia menangkis sayunan bindi yang sangat kuat itu, telapak tangannya terasa menjadi sakit. Sementara itu, kesempatan menghindar pun menjadi semakin sempit. Sabung gasari pun mengerahkan tenaga dalamnya. Kekuatannya pun menjadi seakan-akan berlipat. Namun orang bertubuh raksasa itu pun memiliki kekuatan tenaga dalam yang terlalu besar pula. Sehingga setiap kali sabung sari mengalami kesulitan. Ketika sabung sari mencoba menggapai dada lawannya dengan senjatanya, maka justru putaran bindi orang bertubuh raksasa itu melibatnya dengan cepat ia meloncat surut. Sementara itu, orang bertubuh raksasa itu telah memburunya. Bindinya terjulur lurus mengarah ke lambung sabung sari. Dengan tangkasnya sabung sari menghindar. Tetapi sentuhan yang tipis saja, ternyata telah mengoyak kulit sabung sari. Sabung sari menggeram, namun ia tidak sempat berbuat banyak. Bindi orang bertubuh raksasa itu telah terayun dengan derasnya menyambar ke arah keningnya. Tidak ada kesempatan untuk menghindar. Karena itu, maka sabung sari pun telah menangkis serangan itu dengan senjatanya. Namun ternyata kekuatan orang itu demikian besarnya, sehingga benturan yang terjadi telah menghanyutkan senjata sabung sari yang tidak mampu dipertahankannya. Senjata sabung sari itu terpelanting jatuh di tanah. Beberapa orang yang melihat bahwa senjata sabung sari itu terpelanting jatuh di tanah. Sabung sari sendiri terkejut ketika tangannya bagaikan menyentuh bara. Dengan serta merta sabung sari meloncat mengambil jarak. Beberapa orang yang melihat bahwa senjata sabung sari terlepas menjadi berdebar-debar. Tetapi masing-masing masih terikat dengan lawan mereka sehingga mereka tidak dapat membantu sabung sari yang kehilangan senjatanya. Agung Sedayu dan Gelagah Putih juga melihat bahwa senjata sabung sari terlepas. Namun ketika mereka melihat sabung sari sempat meloncat mengambil jarak, maka mereka tidak lagi menjadi sangat tegang. Dalam pada itu, orang bertubuh raksasa itu tertegun sejenak. Namun kemudian orang itu pun tertawa berkepanjangan. Seperti seekor kucing yang melihat seekor tikus yang tidak berdaya orang itu bergeser selangkah maju. Kemudian dia selas-sela suara tertawanya orang itu bekala. Berjongkoklah dan tempatkan dirimu sebaik-baiknya pilihlah kera yang terbaik untuk mati. Apakah aku harus meremukan kepalamu, atau menghancurkan tulang belakangmu atau mematahkan tengkutmu? Bindiku yang besar ini bergerigi sehingga bekas sentuhannya dapat kau bayangkan sendiri. Tetapi justru karena itu, maka kau akan segera mati. Sabung Sari memandang orang itu dengan tenang. Ketika orang itu selangkah maju, maka Sabung Sari pun melangkah surut selangkah pula. Jangan menyesali nasibmu yang buruk. Jikakah sudah membayangkan akibat yang paling buruk yang dapat kau alami hadapi saat-saat terakhir dari pertempurannya melawan orang bertubuh raksasa itu? Orang bertubuh raksasa itu masih saja tertawa. Beberapa orang berilmu tinggi yang bertempur dalam marna pertempuran itu ikut tersenyum melihat Sabung Sari yang melangkah surut beberapa langkah jika orang bertubuh raksasa itu bergeser maju. Kau tidak akan dapat lari. Bayangkan bahwa kepalamu akan aku remukan dengan bindi ini. Kemudian aku akan melakukan hal yang sama kepada kawan-kawanmu sehingga orang yang terakhir. Sabung Sari tidak menjawab. Dipandanginya wajah bengis orang bertubuh raksasa itu. Dia matinya dengan saksama setiap lekuk dan garis di wajah itu. Namun kemudian tatapan mati Sabung Sari turun ke dadanya, bajunya yang terbuka memamerkan dadanya yang bidang dengan bulu-bulu yang lebat. Ketika orang itu tertawa, maka Sabung Sari pun menggerakkan giginya. Tunduklah pada nasib buruk yang akan menimpamu geram orang bertubuh raksasa itu. Bindi-nya pun kemudian terangkat tinggi-tinggi. Kakinya pun terayun lebar setengah meloncat ke arah Sabung Sari yang masih berdiri tegak. Sabung Sari masih memandang dada bidang orang bertubuh raksasa itu. Beberapa orang memang menjadi cemas bahwa Sabung Sari justru tidak berbuat apa-apa. Sabung Sari seakan-akan hanya terpanjang pada kekagumannya melihat tubuh kekarlawannya itu. Namun orang yang berdada bidang itu terkejut. Demikian ia meloncat, maka dari metu Sabung Sari yang memandangi dadanya seakan-akan meluncur seleret cahaya yang menyambar dadanya. Orang bertubuh raksasa itu dengan cepat menyadari kesalahannya tetapi ia tidak mempunyai waktu sama sekali untuk memperbaikinya. Ketika seleret sinar itu menjamah dadanya, maka rasanya dadanya itu pun meledak. Orang bertubuh raksasa yang sedang mengayunkan bindinya yang mengerikan itu terlempar beberapa langkah surut terdengar teriakannya yang nyaring seakan-akan mengguncang bukit. Tubuh orang itu pun terbanting jatuh. Dadanya menjadi hangus. Isi dadanya pun seakan-akan telah terbakar menjadi bara, yang kemudian menjalar lewat turat-turat nadinya ke seluruh tubuhnya. Namun suaranya itu kemudian terputus. Tubuh yang terpelanting itu pun kemudian terbaring diam di tanah. Sabung Sari masih berdiri tegak. Jantung orang-orang yang bertempur itu pun tergetar. Bukan saja kisah balintang dan para pengikutnya. Tetapi para pengawal dari kelajor pun termangu-mangu menyaksikannya. Pertempuran di bawah bukit itu seakan-akan telah berhenti sesaat namun beberapa saat kemudian, senjata pun segera terayun kembali. Benturan-benturan telah terjadi lagi. Pertempuran segera menyala kembali. Sejenak Sabung Sari berdiri termangu-mangu. Dipandanginya tubuh orang bertubuh raksasa yang terbaring. Diam itu. Luka di lambung Sabung Sari terasa betapa pedihnya. Selangkah-selangkah Sabung Sari pun bergeser maju. Ternyata belum ada seorang pun yang menyerangnya para pengikut kisah balintang masih merasa ngeri melihat apa yang baru saja terjadi. Orang yang bertubuh raksasa dan bersenjata bindi yang mengerikan itu berilmu tinggi. Namun seperti sebatang pisang yang ditebas, ia jatuh berguling dan tidak mampu untuk bangkit kembali. Sabung Sari pun kemudian telah memungut pedangnya kembali. Ketika kemudian ia memandang berkeliling, maka dilihatnya gelagah putih pun masih berdiri tegak sambil menjenjing ikat pinggangnya. Sementara itu, di tangan kanannya ia menggenggam tongkat baja putih sekar merah yang terpelanting jatuh. Dalam pada itu, dalam ketegangan yang semakin memuncak, serta pertempuran yang sengit, seorang yang berkumis lebat, bermata sempit, telah meloncat berlari langsung menuju ke tempat Raraulan bertempur melawan pengikut kisah balintang. Dalam keadaan letih, Raraulan masih mampu mempertahankan dirinya menghadapi lawannya. Namun orang berkumis lebat dan bermata sempit itu nampaknya seorang yang sangat berbahaya. Di tangannya tergenggam sebilah pedang yang tidak terlalu panjang. Gelagah putih terkejut melihat orang yang berlari itu. Ia pun segera menyadari, bahwa orang itu ingin menguas air Raraulan dan mempergunakannya sebagai perisai untuk memaksa orang-orang yang berusaha membebaskan Raraulan itu menghentikan pertempuran. Gelagah putih pun dengan segera berlari pula. Ia belum sempat menyerahkan tongkat baja putihnya kepada sekar mirah. Tetapi jaraknya terlalu jauh. Gelagah putih akan terlambat jika ia harus mencegat orang itu. Karena itu, maka sambil berlari gelagah putih telah menyelipkan tongkat itu di punggungnya, kemudian mengalungkan ikat pinggangnya di leharnya. Gelagah putih hanya mempunyai waktu sangat pendek. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia justru berhenti. Diacukannya tangannya dengan telapak tangannya menghadap ke arah orang yang sedang berlari sambil mengayun-ayunkan pedangnya. Sekali lagi terdengar teriakan yang menggetarkan udara tanah perdikan menoreh. Seleret sinar meluncur dari telapak tangan gelagah putih menyambar orang yang sedang berlari sambil mengacu-acukan pedangnya itu sehingga orang itu pun terlempar dan terbanting jatuh di tanah yang berbatu padas. Sekali lagi pertempuran di bawah bukit itu seakan-akan terhenti. Orang-orang yang terlibat berpaling, memandang ke arah orang yang terlempar dan terpelanting sambil berteriak tinggi itu. Raraulam pun terkejut ia pun sempat berpaling dan menyaksikan orang itu bagaikan terbakar, terkapar diam di tanah. Kisabah Lintang menyaksikan hal itu dengan darah yang bagaikan mendidih. Tetapi ia sadar sepenuhnya, jika pertempuran itu diteruskan, maka akibatnya sangat pahit baginya. Karena itu, maka Kisabah Lintang yang menyadari akan kenyataan yang terjadi itu pun segera membunyikan isyarat-isyarat yang kemudian disahut oleh beberapa orang pengikutnya. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan sekelompok orang yang bersamanya bertempur di bawah bukit itu pun mendengar isyarat yang saling menyahut itu, mereka sudah menduga apa yang telah terjadi. Namun ternyata para pengikut Kisabah Lintang telah melakukan gerakan yang mampu mengacaukan medan. Mereka pun serentak bergerak dengan tanpa irama bukan saja orang-orang yang berilmu tinggi, tetapi semua orang yang berada di arna pertempuran itu. Para pengawal dari Klajur memang menjadi anak bingung. Bahkan yang lain pun telah disibukan dengan gerakan-gerakan yang membingungkan. Mereka berlari-lari bersilang, saling berpapasan. Sekali-sekali sambil mengayunkan senjata mereka sementara yang lain berteriak-teriak. Sementara itu, Kisabah Lintang berusaha mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya ditariknya lengan Nyidwani sambil berdesis kesempatan bagi kita. Marilah kita menyingkir dari medan ini. Nyidwani yang lemah itu memang berusaha bangkit berdiri. Tetapi ia tidak mampu melangkah dengan tangkas, sehingga Kisabah Lintang pun harus membimbingnya. Sekar Mirah yang berdiri beberapa langkah dari mereka memang berusaha untuk mencegahnya. Tetapi ia tidak membawa tongkat bajak putihnya ketika Sekar Mirah itu berusaha menyerang Kisabah Lintang dengan pedang milik Nyidwani yang dipunggutnya, maka serangannya itu tidak banyak terarti. Bahkan ketika Sekar Mirah mengayunkan pedang itu dengan sekuat tenaganya sementara Kisabah Lintang juga membenturnya dengan sekuat tenaga maka pedang itu pun telah menjadi patah. Dua kekuatan yang dilambari dengan tenaga dalam itu sangat besar, serta benturan yang keras dan langsung, telah menimbulkan beban yang tidak terpikul oleh pedang Nyidwani yang berada di tangan Sekar Mirah. Sekar Mirah meloncat surut. Sementara itu, Kisabah Lintang yang untuk sesaat melepaskan Nyidwani telah menariknya dan membawanya berlari di saat Medan menjadi kacau. Dengan sisa tenaga yang ada Nyidwani berusaha untuk dapat lari bersama Kisabah Lintang. Sementara itu Medan masih tetap kacau. Sekar Mirah merasa ragu untuk mengejarnya. Apalagi setelah pedangnya patah. Ketika Sabung Sari bergerak menyusulnya, maka Sekar Mirah berteriak Sabung Sari. Jangan kasarang dari jarak jauh. Nanti kau dapat mengenai Nyidwani. Sabung Sari tertegun. Ia tidak mendengar suara Sekar Mirah karena hiruk pikuk pertempuran. Bahkan beberapa orang pengikut Kisabah Lintang pun berteriak-teriak pula. Karena itu, maka Sabung Sari terpaksa berlari mendekatinya ketika Sekar Mirah mengulangi pesannya, maka Nyidwani yang berlari bersama Kisabah Lintang itu pun menjadi semakin jauh. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian Agung Sedayu dan sekelompok orang yang bersamanya serta para pengawalnya dari Klajor telah berhasil menguasai keadaan. Beberapa orang pengikut Kisabah Lintang berhasil melarikan diri namun bebernya orang yang lain telah gagal sementara Agung Sedayu tidak memerintahkan para pengawal untuk mengejar. Empu Isanata memang tidak berniat untuk melarikan diri. Karena itu, maka ia masih saja berdiri berhadapan dengan Kijaya Raga. Namun keduanya telah berhenti bertempur. Sementara itu, orang yang menyebut Carangwari ternyata tidak mampu menghadapi orang yang disebutnya Sri Gunting Kuning Yang Putih itu. Ketika keadaan menjadi tenang, maka tubuhnya telah terkapar di tanah. Sementara itu, sepasang pedang Nyiwejil ternyata telah basah oleh darah. Kecuali yang terbunuh dan melarikan diri, beberapa orang justru telah menyerah. Terutama para pengikut Kisabah Lintang yang tidak mempunyai bekal ilmu yang cukup. Apostrof. Anak muda kepercayaan Kisabah Lintang yang bertahan bertempur melawan Agung Sedayu ketika Kisabah Lintang meninggalkannya untuk menolongi Duwani, sempat melarikan diri. Sebenarnya Agung Sedayu tidak terlalu sulit untuk memburunya tetapi Agung Sedayu harus memperhatikan keadaan Sekar Mirah pula. Karena itu, ketika keadaan merda Agung Sedayu sudah berdiri di sisi Sekar Mirah, sehingga Sekar Mirah sendiri terkejut karenanya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, pertempuran benar-benar telah terhenti. Beberapa orang telah menjadi lawanan. Sedangkan yang lain terbunuh dan terluka parah. Kijaya Raga menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat empuisa nata melemparkan senjatanya. Aku sudah letih dan bahkan jemuh dengan permintaan buruk Kisabah Lintang. Tetapi Nyidwani berusaha melarikan diri bersamanya sahut Kijaya Raga. Kijaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Matanya yang cekung memandang kekejauhan. Tetapi tidak satupun yang dilihatnya selain kabur. Ternyata aku benar-benar tidak dapat mengendalikan anakku desis empuisa nata. Sudahlah empu, berkata Kijaya Raga kemudian, masih ada banyak kemungkinan. Raraulan yang sudah dibebaskan dari cengkeraman Kisabah Lintang, serta telah diselamatkan nyawanya oleh gelagah putih, hampir saja kehilangan kendali, ketika ia melihat gelagah putih berjalan mendekatinya hampir saja ia berlari memeluknya. Untunglah bahwa ia pun segera menyadari dirinya, bahwa sebagai seorang gadis, ia tidak melakukannya, karena sampai saat itu gelagah putih masih belum melakukannya, karena sampai saat itu gelagah putih masih belum mempunyai hubungan apapun dengan dirinya. Meskipun demikian, ketika gelagah putih itu berdiri di hadapannya, maka Raraulan tidak lagi dapat menahan air matanya. Aku mengucapkan terima kasih Kakang. Sudahlah, berkata gelagah putih, bersyukurlah kepada Yang Maha Agung yang telah memberikan jalan kepada kami untuk membebaskanmu dari tangan-tangan orang jahat itu. Raraulan mengangguk kecil. Dengan suara yang tertelan bersama tangisnya ia menjawab lirih, Ya Kakang! Gelagah putih pun kemudian telah membimbing Raraulan mendekati Sekar Mirah yang berdiri di sebelah Agung Sedayu. Ni Wijil telah menyarungkan sepasang pedangnya, sementara Ki Wijil pun melangkah di sisi anak laki-lakinya di belakangnya berjalan sabung sari bersama pemimpin pengawal dari Kelajor. Sementara itu, para pengawal yang lain telah mengikat para tawanan yang akan dibawa ke pedukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh. Setelah segala sesuatunya dibenahi, maka Agung Sedayu pun telah memerintahkan para pengawal dari Kelajor untuk menguburkan para pengikut kisah balintang yang terbunuh. Namun seorang pengawal dari Kelajor yang telah gugur, akan dibawa ke pedukuhan induk. Biarlah para pemimpin pengawal dari Tanah Perdikan ini nanti menemui orang tuanya, berkata Agung Sedayu, aku berdiri juga akan menemuinya nanti setelah aku memberikan laporan kepada Ki Gede. Demikianlah, maka Agung Sedayu bersama beberapa orang yang datang bersamanya, telah mendahului para pengawal yang akan mengantar seorang karyawannya yang gugur ke pedukuhan induk. Namun gelagah putih, Sabung Sari dan Sayoga akan bergabung dengan para pengawal itu. Sementara itu, para pengawal yang lain akan menguburkan para pengikut kisah balintang yang terbunuh dan terluka parah. Mereka akan membawa orang-orang yang terluka ke banjar padukuhan. Para pengawal Kelajor sendiri dan para pengikut banjar padukuhan. Para pengawal Kelajor sendiri dan para pengikut kisah balintang. Namun para pengikut kisah balintang yang tertawa dan masih mampu berjalan, akan dibawa ke padukuhan induk bersama seorang pengawal Kelajor yang gugur. Namun gelagah putih masih harus menunggu kedatangan para bebahu padukuhan Kelajor untuk menyampaikan beberapa pesan dari Agung Sedayu. Untuk pengamanan lebih lanjut, maka gelagah putih telah minta dua orang pengawal untuk menyampaikan peristiwa ini kepada padukuhan terdekat untuk mendapatkan bantuan pengawalan. Pakailah kudaku dan kuda Sabung Sari, berkata gelagah putih, Aku menunggu di sini sambil menunggu dahulu memberitahukan kepada orang tua pengawal yang gugur itu, sebelum para pemimpin pengawal Tanah Perdikan dan Kakang Agung Sedayu sendiri datang menemui mereka. Hari itu Tanah Perdikan menoreh menjadi sibuk. Agung Sedayu bersama beberapa orang telah langsung menghadap Ki Gede untuk melaporkan apa yang terjadi di bawah bukit. Kami mohon maaf Ki Gede, bahwa kami telah langsung mengambil langkah-langkah sebelum melaporkan kepada Ki Gede. Bahkan kami telah mempergunakan pengawal dari Kelajor sehingga seorang dari mereka telah gugur. Agaknya tiga atau empat orang terluka cukup berat dan lebih dari tujuh orang terluka ringan. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, jika Ki Lura harus minta persetujuanku lebih dahulu, maka persoalannya tidak akan selesai. Baiklah. Biarlah Prastawa dan beberapa orang pengawal pergi ke tempat kejadian. Terima kasih, Ki Gede. Aku sendiri juga akan kembali ke tempat itu. Aku memang akan mengajak Prastawa untuk menemui orang tua pengawal yang gugur, yang nanti akan dibawa ke Banjar Tanah Perdikan. Aku mohon Ki Gede memperkenankan pengawal itu mendapat kehormatan dari Tanah Perdikan ini. Tentu aku udah akan berkeberatan, jawab Ki Gede anak itu telah mengorbankan dirinya untuk menegakkan harga diri Tanah Perdikan ini. Aku tahu bahwa Ki Lura merasa segan, karena persoalannya seakan-akan menyangkut keluarga Ki Lura. Tetapi jika seseorang saja dari keluarga Tanah Perdikan ini disakiti, maka kita semuanya akan ikut merasakannya. Terima kasih, Ki Gede. Agung Sedayu pun mengangguk hormat demikianlah. Setelah Agung Sedayu memperkenalkan Ki Wijil dan Nyi Wijil, maka mereka pun segera minta diri. Sementara itu Agung Sedayu sendiri akan pergi bersama Prastawa ke Kelajor untuk menemui orang tua pengawal yang telah gugur serta keluarga mereka yang terluka berat dan ringan. Menjelang senja, kesibukan di Tanah Perdikan baru meredah, Prastawa telah mengirimkan beberapa orang pengawal untuk tetap berada di Kelajor. Bukan saja ikut membantu merawat orang-orang yang terluka, biar para pengawal Kelajor sendiri maupun para pengikut kisah balintang, tetapi juga mengamati keadaan. Memang mungkin sekali kisah balintang membawa pengikut-pengikut lebih banyak untuk mengambil kawan-kawannya namun jika demikian yang dilakukannya, maka Tanah Perdikan menoreh sudah menjadi lebih bersikap. Pengawal yang ada di Kelajor cukup banyak. Kecuali para pengawal dari padukuhan induk, beberapa orang pengawal dari dua padukuhan terdekat pun telah berada di Kelajor pula. Sementara itu, mereka akan dapat membunyikan isyarat jika keadaan memang memaksa, sehingga akan datang kekuatan yang lebih besar karena padukuhan-padukuhan yang lain pun telah bersikap pula menghadapi segala kemungkinan. Malam itu, Ki Wijil dan Nyi Wijil bermalam di rumah Agung Sedayu. Sedangkan Gelagah Putih, Sabung Sari dan Sayoga berada di banjar untuk ikut mengawasi beberapa orang tawanan. Seorang di antara mereka yang yang tidak berada di banjar adalah Empuy Sanata. Ternyata Empuy Sanata juga dipersilahkan berada di rumah Agung Sedayu. Malam itu, beberapa orang yang berada di rumah Agung Sedayu itu tidak dapat tidur. Tetapi mereka masih berbincang di ruang dalam sampai menjelang tengah malam. Namun mereka pun terkejut ketika tiba-tiba saja sukra masuk ke ruang dalam dengan wajah yang tegang. Dengan terbata-bata ia pun berkata kilurah, seorang perempuan mencari nyilurah. Seorang perempuan bertanya Agung Sedayu. Ya, jawab mereka. Di mana orang itu sekarang? Di belakang. Agaknya ia tidak memasuki halaman rumah ini lewat regol depan. Tetapi meloncati dinding. Mirah, desis Agung Sedayu. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian segera bangkit berdiri. Raraulani yang ikut duduk bersama mereka pun telah bangkit pula. Tetapi Agung Sedayu tidak membiarkan berdua saja tetapi Agung Sedayu pun telah mengikuti mereka di belakang. Ketika mereka keluar lewat pintu butulan, maka mereka pun terkejut mereka melihat Nyidwani berdiri dengan termangu-mangu dalam kegelapan. Nyidwani, desis Sekar Mirah. Nyidwani tidak segera menjawab. Tetapi nampak ketegangan yang sangat telah mencengkamnya. Dengan tergesa-gesa Sekar Mirah pun mendekatinya dan kemudian membimbingnya masuk ke ruang dalam lewat pintu butulan. Raraulan berdiri tegak, sementara Agung Sedayu bergeser ke samping memberi jalan kepada Sekar Mirah dan Nyidwani lewat. Kehadiran Nyidwani mengejutkan orang-orang yang berada di ruang dalam. Mereka pun serentak bangkit berdiri. Empuisanata berkata agak gugup, Dwani. Apa yang terjadi? Nyidwani tidak segera menjawab. Sekar Mirah pun kemudian menempatkannya duduk di ruang dalam itu bersama beberapa orang yang lain. Empuisanata dengan gelisah duduk di sebelahnya. Ambilkan minuman, Rara, berkata Sekar Mirah kemudian. Raraulam pun segera pergi ke dapur untuk mengambil semangkut minuman. Nyidwani pun kemudian minum beberapa teguk. Terima kasih telah menonton!